Selamat pagi Bapak-Ibu, selama acara berlangsung. Diharapkan Bapak-Ibu menggunakan identitas yang terdiri dari nama dan asal unit kerja. Selalu mengaktifkan kamera pada perangkat yang akan digunakan dalam video conference karena terkait dengan bukti partisipasi peserta. Peserta wajib memakai pakaian rapi dan sopan. Selama video conference berlangsung, host akan mengaktifkan audio peserta dan fitur chat. Fitur chat akan diaktifkan pada saat sesi pemaparan materi berlangsung. Peserta video conference dapat mengajukan pertanyaan pada fitur chat saat narasumber memaparkan materi. Pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan akan dipilih sesuai dengan urutan teratas. Peserta yang pertanyaannya terpilih dapat mengaktifkan audio untuk berinteraksi dengan narasumber. Peserta diharapkan mengisi form daftar hadir pada link yang akan dibagikan kemudian pada fitur chat. Daftar hadir hanya diperuntukkan bagi peserta yang mendapatkan akses Zoom pada video conference hari ini. Diharapkan agar peserta dapat mengikuti tata tertib demi kelancaran acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Badan Kepegawai Negara, Bapak Suprana Wayusuh. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan peratama di lingkungan Badan Kepegawai Negara. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Sugiyarto dan tim. Dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Saya, Safriya Sabira, akan memandu acara pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmatnya, kita dapat mengikuti video conference sosialisasi gratifikasi dan benturan kepentingan pada hari Senin 15 Juni 2020. Mengalui acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih. 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 dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Margo Pratomo. Kepada Bapak Margo Pratomo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada Bapak Ibu, acara sosialisasi gratifikasi, sebelum kita memulai acara, baiklah, kita mempunajat pada Allah SWT agar acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan ridho darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdayu wa'afini amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamduh wa lakasyukru kama yambakili jallali wajikawasimi sultanik. Allahumma salim wa salim ala Muhammad wa ala Ali Muhammad sholang atatun azji nabiha min jamil ahwali wal afad wa taqbila nabiha jamil hajat. Wa tutahiru nabiha min jamil syai'at. Wa terfa'u nabiha inda ka'ala darojat. Wa tubaligu nabiha kalgoyati khoyrasipil hayati wa ba'dal mamad sami'un khoribun mujibun dawat. Wa yal khodial hajat. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, berikanlah kepada kami ampunan atas segala kesalahan maupun kekhilafan diri kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, berikanlah kepada bangsa kami kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan. Berikanlah kepada kami kemampuan agar dapat melanjutkan pembangunan di negeri kami ini. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta berikanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan yang maha pemura, acara ini tidak lain hanyalah untuk mengharapkan ridho darimu semata. Untuk itu, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan acara ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kaburkanlah doa dan permohonan kami ini, karena hanya kepada-Mu adalah tempat kami memohon dan bersedah diri. Allahumma kufirli, wa tub'alla ya'innaki antatawaburrohim, Allahumma yasir, wa la tu'asir, ya mujibas syailin, Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Margo Pratomo. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Inspektur Badan Kepegawai Negara, Bapak Darmuji. Kepada Bapak Darmuji, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala BKN. Yang saya hormati, para penjabat pimpin, dan tinggi pertama pertama tim reformasi hormati Bapak Nasuh dan Bapak Soekan Tim dari KPK. Marilah kita penjatikan beri syukur kehadiran Allah Tuhan yang mahu kuasa bahwa hari ini kita diberikan sehat sehingga kita dapat mengikuti acara ini. Yang pertama bahwa acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada unit-unit UPG, tim reformasi, dan tim unit integritas agar dapat mensosialisasikan di unit kerjanya sehingga kita semua bisa secara bersama-sama melaksanakan ketentuan yang berlaku. ada pun jumlah peserta yang sudah terdaftar sekitar 120 peserta itu adalah yang merekristasi dan di sini juga diikuti peserta yang secara bersama-sama mengikuti sosialisasi di ruangan masing-masing. Bapak Wakil Kepala yang kami hormati berkenaan dengan hal tersebut kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk sosialisasi sehingga mohon berkenan Bapak untuk membuka dan sekaligus memberikan acara dalam rangka sosialisasi ini sehingga reformasi birokrasi di BKN dan juna integritas di BKN menuju wilayah bebas dari korupsi bisa kita laksanakan dari masing-masing pegawai di lingkungan BKN. Demikian atas nama tim penyelenggara di inspektorat apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf bila hitau kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Darmuji Acara selanjutnya adalah pengarahan dan pembukaan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawai Negara Bapak Supranawa Yusuf Untuk itu kepada Bapak Supranawa Yusuf dengan hormat kami persilahkan Terima kasih Suara saya terdengar? Oke Jelas Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Inspektor Pak Teruji para sumber kita dari KPK Pak Sukiarto Bapak Ibu para pejabat timbinan tinggi rata mandi lingkungan BKN baik yang di pusat maupun di kanrek-kanrek teman-teman yang tergabung dalam tim reformasi birokrasi BKN tim zona integritas BKN saya ucapkan terima kasih atas kehadiran atas inisiatif dari teman-teman untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan gratifikasi dan benturan kepentingan pada pagi hari ini yang dilakukan secara virtual Alhamdulillah Alhamdulillah bersyukurillah kita pagi hari ini bisa mengikuti sosialisasi ini dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan hafiat di tengah pandemi COVID-19 yang melanda wilayah atau negeri kita termasuk di lingkungan kita masing-masing Bapak Ibu dan hadirin sekalian event atau pelaksanaan sosialisasi ini saya kira satu hal yang baik untuk kita lakukan karena ya kalau kita mau jujur sebenarnya di BKN ini khususnya terkait dengan pembentukan unit pengendali gratifikasi ini masih relatif baru dan aktivitasnya pun juga tentu belum begitu banyak dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dhan Muji yang selama ini sudah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi maupun mengajak kepada teman-teman untuk menggerakkan unit-unit pengendali gratifikasi baik yang di pusat ini maupun di kanrek-kanrek tahun 2019 ini kita saya laporan juga untuk Pak Kiarto tahun 2019 kita sudah mulai mengaktifkan UPG-UPG terutama yang di pusat dan Alhamdulillah tahun lalu ada 36 laporan gratifikasi yang disampaikan kepada Inspektur koordinatornya kalau di BKN ini adalah Pak Inspektur dan beberapa diantaranya sudah ditintai lanjuti dilaporkan ke BK kemudian tahun 2020 ini ada tiga laporan yang masuk kemudian ya mudah-mudahan tiga ini atau menurunnya dari 36 ke tiga itu karena teman-teman atau pihak-pihak pihak-pihak stakeholder kita itu tahu bahwa kita tidak mau lagi menerima gratifikasi atau kalaupun kita menerima kita laporkan ke UPG atau kita laporkan ke KPK mungkin karena itu sehingga akannya menurun mungkin ada penyebab lain terkait dengan pandemi COVID-19 yang mengurangi aktivitas kerja di kantor sehingga itu juga berpotensi mengurangi jumlah gratifikasi yang diterima atau disampaikan oleh pihak-pihak yang kita layani nah walaupun demikian sosialisasi ini masih menurut saya masih perlu karena saya lihat juga belum semua UPG terutama di KANREG itu aktif untuk melakukan pendataan atau pencatatan terhadap pemberian atau sosialisasi bahkan belum semua KANREG melakukan sosialisasi dengan baik sehingga ini saya mohon kepada para KKANREG untuk tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi tidak harus kita ngumpulkan seluruh pegawai tapi kita bisa melakukannya secara virtual seperti yang kita lakukan pada saat ini mudah-mudahan dengan demikian teman-teman juga terhindar dari penerimaan gratifikasi dan demikian juga akan terhindar dari kemungkinan atau potensi adanya korupsi karena kita tahu memang ada gratifikasi yang boleh diterima ada yang tidak boleh diterima supaya semua pegawai di BKN juga paham apa sih yang dimaksudkan gratifikasi apa kategori gratifikasi mana yang boleh mana yang tidak boleh saya kira perlu kita pahami bersama supaya kita juga tidak tidak salah gitu ya nanti karena saking gak pahamnya semua hal dilaporkan yang repot juga UPG yang repot juga KPK apalagi KPK kesemangani seluruh Indonesia nah dengan benturan kepentingan atau konflik of interest ini juga saya kira satu hal baru di BKN yang perlu kita sosialisasikan terus kepada seluruh jajaran teman-teman di BKN walaupun ya dalam beberapa hal misalnya kalau kita bicara aturan kepegawaian itu jalan mereka menghindari adanya pencuran kepentingan ada regulasi yang mengatur bahwa kalau kita punya saudara saudara dekat saudara inti adik anak kakak dan sebagainya itu gak boleh berada dalam satu unit kerja misalnya itu kenapa ada aturan seperti itu itu tidak lain untuk menghindari adanya penturan kepentingan saya kira di KLKL atau di instansi-instansi terkena masuk di BKN itu banyak ya yang suaminya istrinya atau adiknya ponakanya itu ada dalam satu kantor kalau satu kantor itu masih diminginkan tapi kalau satu unit kerja itu tentu harus kita hindari kemudian atasan bawahan juga begitu itu seringkali kita karena pertemanan kita sulit membedakan kapan sebagai teman kapan sebagai atasan atau bawahan nah disitu juga sering timbul adanya tenturan kepentingan kemudian dalam rangka pemanfaatan waktu juga gitu kita sudah dialokasikan waktu untuk bekerja sekian jam nah di antara waktu yang dialokasikan untuk bekerja itu kadang-kadang kita juga harus melakukan pekerjaan atau kegiatan untuk yang sifatnya pribadi nah ini juga satu bentuk benturan kepentingan yang sebaiknya dihindari oleh semua ASN ya apalagi kita kita sebagai pembina ASN di seluruh Indonesia pembina manajemen ASN di seluruh Indonesia pasti teman-teman di KL atau di staksi daerah itu kalau ada masalah terkait manajemen ASN pasti pertanyaannya juga ke kita sehingga mari kita sama-sama memahami dengan baik baik masalah apa itu kebetifikasi dan lain sebagainya tadi juga masalah benturan kepentingan atau konflik of interest bagaimana kita menghindari adanya konflik of interest saya kira itu Pak Darmuji dan teman-teman sekalian para kekan saya lihat ada beberapa yang hadir teman-teman di tim RB dan semua ini juga saya kira tidak terlepas dari upaya kita untuk membenai atau mereform birokrasi di BKN membangun zona integritas di BKN dan benar-benar apa yang kita lakukan ini mempunyai nilai positif bagi upaya kita untuk mereform birokrasi maupun membangun zona-zona integritas baik di pusat maupun di kandereg termasuk di UBT-UBT barangkali itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan saya tidak mau mengambil waktu lebih lama lagi karena apa yang disampaikan oleh Pak Kiarto atau narasumber dari KPK itu saya kira yang lebih penting untuk kita dengarkan dan kita pahami bersama-sama demikian dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sosialisasi gratifikasi dan pencuran kepentingan di lingkungan Badan Keputusan Negara pada hari ini setelah resmi saya nyatakan dibuka demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Bapak Suprana Wayuso demikian tadi telah kita simak arahan dari Wakil Kepala Badan Kepegawai Negara Bapak Suprana Wayuso Bapak Ibu yang kami hormati demikianlah acara pembukaan sosialisasi gratifikasi dan benturan kepentingan acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber penyampaian materi terbagi menjadi tiga sesi sesi pertama adalah penyampaian materi sosialisasi gratifikasi sesi kedua adalah penyampaian materi benturan kepentingan dan terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab diingatkan kembali peserta video conference dapat mengajukan pertanyaan pada fitur chat saat narasumber memaparkan materi pertanyaan yang akan diajukan pada sesi tanya jawab dipilih sesuai dengan urutan paling atas peserta yang pertanyaannya terpilih dapat mengaktifkan audio untuk berinteraksi dan mengulang pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber untuk mempersingkat waktu marilah kita mulai penyampaian materi sosialisasi gratifikasi oleh Bapak Sugiyarto dan tim kepada Bapak Sugiyarto dengan hormat kami persilahkan baik berima kasih Ibu Ibu Sabri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita bersama salam kesayang untuk Indonesia raya mudah-mudahan dengan kesayang kita Indonesia semakin berbahagia yang dimerhormati Bapak Wakil Kepala PKN Bapak Ibu Kepala Kanrek Kepala Unit Pak Inspektur dan Pejabat di lingkungan BKN yang kami muliakan bersyukur dan berbahagia sekali kami bisa terjumpa bersilaturahin walaupun lewat dunia maya virtuas saya Sugiyarto atau yang Sugiy dua jam ke depan kita akan diserah tentang tiga hal yang menurut Bapak Ibu sangat bermanfaat dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan di BKN pertama yang mengucapkan apesiasi kepada Bapak Ibu di utama pimpinan di BKN atas upaya pencegahannya yang sudah dimulai beberapa tahun yang lalu bahkan saya sudah berinisiasi ataupun berkolaborasi dengan teman-teman di Inspektorat di BKN sejak tahun 2011-2012 tidak masalah nah pada kata ini kita akan sampaikan kenalkan saya Sugiyarto nanti akan dibantu dengan Pak Krishna dan Mbak Maria dan dalam rangka untuk menyampaikan tiga hal yang diminta oleh BKN yaitu tentang pemahaman gratifikasi tentukan kepentingan dan pengadilan masyarakat Oke Bapak Ibu untuk lebih segarnya kita saksikanlah video yang berikut ini Ia sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi termasuk di dalamnya pengendalian gratifikasi akan memberi rasa percaya pada masyarakat dan dunia usaha alhasil masyarakat dan dunia usaha akan berkontribusi tanpa ragu dalam membayar pajak uang pajak ini pun menjadi pemasukan bagi negara yang akan meningkatkan pendapatan negara serta perekonomian negara pendapatan yang berasal dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada negara yang tingkat korupsinya rendah pemerintah dapat mengalokasikan anggaranya secara efektif dan efisien tanpa dikorupsi untuk hal-hal yang berdampak langsung bagi masyarakat di sektor pendidikan dampak positif pemberantasan korupsi dapat tergambar dari hasil survei global yang menunjukkan bahwa semakin rendah korupsi di suatu negara maka akan semakin tinggi kualitas pendidikan di negara tersebut secara global dampak positif pemberantasan korupsi juga terasa di sektor kesehatan seperti tergambar dari meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan dan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya dampak positif lain dari minimnya korupsi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi hal ini akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan untuk mengurangi tingkat korupsi kita bisa berpartisipasi dengan cara memutus praktik gratifikasi gratifikasi dapat melahirkan suap pemerasan hingga tindakan yang merugikan keuangan negara mata rantai gratifikasi ini harus diputus supaya tidak berlanjut ke generasi penerus dengan memutus rantai gratifikasi kita akan menuju arah baru yang dibangun dari nilai integritas kepercayaan dan keadilan mari mulai dari diri sendiri dan orang terdekat kita untuk tidak melakukan praktik gratifikasi stop gratifikasi ilegal untuk Indonesia yang lebih baik untuk melaporkan gratifikasi klik go.kpk.go.id klik kpk.go.id slash gratifikasi untuk info lebih lengkap soal gratifikasi baik Bapak Ibu demikian pengantar rasanya seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Wakil Kepala rasanya tidak semua gratifikasi itu dilarang jadi ada gratifikasi yang ilegal dan gratifikasi yang banak betik ilegal jangan kemana-mana pastikanlah yang berikut ini Bapak Ibu berbahagia ketika kita bicara tentang tindak tindak korupsi ada hal yang mengelitik dalam pernyataan kita ada sebagian yang mengatakan gratifikasi itu budaya saya akan bertanya apakah Bapak Ibu yang hadir di dalam forum ini sepakat gratifikasi itu budaya kalau yang sepakat angkat tangan silahkan halo Bapak Ibu sepakat gratifikasi budaya atau bukan nah ternyata betul dari semua dari semua kita yang hadir di sini bahkan saya pribadi tidak sepakat karena gratifikasi maaf gratifikasi itu akar korupsi korupsi itu bukan budaya korupsi gratifikasi ilegal itu sebagai akar dari korupsi Bapak Ibu berbahagia jadi kalau ada yang mengatakan korupsi itu budaya maksudnya salah besar kenapa ada tiga alasan alasan yang pertama kalau korupsi itu budaya bagi pelaku korupsi itu disebut sebagai budayawan tentu yang kedua kalau korupsi itu budaya maka perlu dilestarikan ada kataan ada undang-undang pemberantahan korupsi yang ketiga kalau korupsi itu budaya berarti korupsi itu sesuatu yang heritis sesuatu yang indah sesuatu yang baik padahal korupsi telah menjijikan Bapak Ibu berbahagia sekali lagi kita sampaikan korupsi adalah musuh kita bersama korupsi itu adalah kotor korupsi itu adalah sebagai sebagai kejahatan yang luar biasa menurut undang-undang tiga satu tahun 1999 yungtu tahun 2020-2001 ada tujuh kelompok tujuh klasifikasi korupsi yang pertama adalah kerugian kewangan negara kemudian suap-menyuap ada juga di situ nanti lawannya adalah pemerasan ada juga namanya penyelapan dalam jabatan benturan kepentingan dalam pengadaan perbuatan curang juga gratifikasi itu sendiri nah ternyata disinilah disebutkan bagai apa yang terjadi korupsi berbahagia gratifikasi itu sebagai akar korupsi dan konflik kepentingan itu sebagai induknya korupsi kalau terjadi korupsi itu berarti ada potensi tindak di mana maaf ada tindakan konflik baik bapak ibu ini kita bicara tentang tujuh jenis tindakan korupsi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ternyata gratifikasi sebagai akarnya nah sekarang pertanyaan nanti kita akan sampaikan apa itu gratifikasi kemudian apa bedanya gratifikasi dengan suap dan pemerasan dan yang ketiga mana gratifikasi yang boleh diterima dan bagaimana cara pelaporannya baik bapak ibu berbeda dikatakan gratifikasi sebagai akar korupsi gratifikasi sebagai akar korupsi kenapa karena apabila seseorang terbiasa menerima gratifikasi itu dalam alam bahwa sadarnya timbul kebiasaan yaitu satu biasa untuk menerima sehingga dia nanti akan terbiasa untuk melakukan namanya suap menyuap yang kedua biasa untuk meminta meminta-minta walaupun sudah cukup disitu nanti akan terjebak pada perilaku namanya perilaku pemerasan dan yang ketiga dia akan menghalalkan segala cara untuk menunya apa yang dia sehingga nanti ada perbuatan curang komplek pengadaan dan sebagainya nah ini alasan mengapa gratifikasi sebagai akar dari korupsi yang berikutnya bapak yang berbagi kalau kita menengok kepada praktik-praktik kita sehari-hari ternyata dampak gratifikasi yang diterima oleh para penyenggara-negara ataupun pada jabat publik ataupun bagian negeri yang melayani masyarakat itu akan memberikan dampak ataupun efek sebagai berikut yang pertama akan memengaruhi jabat publik tersebut terhadap ide independensinya ataupun dalam bahasanya itu terpengaruh ada referensi ada hubungan antara pemberi dengan penerima sehingga nanti akan merusak sistem yang sudah ditetapkan yang pada ujungnya adalah merusak adanya visi misi dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh instansi ataupun organisasi oleh karena itu maka mari kita bersama-sama mengendalikan gratifikasi baik sekarang pertanyaannya apa itu gratifikasi menurut penjelasan pasal undang-undang pasal 12b undang-undang 2021 gratifikasi itu diartikan sebagai pemberian dalam arti luas yang melibuti pemberian berupa uang barang pinjaman tanpa bunga pengobatan jumat-jumat kemudian komisi rabat diskon fasilitas perjalanan perjalanan persyata dan fasilitas lainnya baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri baik dengan cara elektronik maupun tanpa sarana kalau bicara dari sini sepertinya bingung kalau menurut Kamus Besar Pasa Indonesia gratifikasi itu diartikan sebagai uang ataupun hadiah di luar gaji dan upah yang sudah ditentukan dalam bahasanya yang sugi gratifikasi itu sesuatu yang gratis dan dikasih jadi Bapak Ibu kalau ada seseorang yang Bapak Ibu memberikan mengasih kepada Ibu Bapak dan itu gratis itu adalah gratifikasi bisa jadi dari Bapak Ibu yang terima itu ada yang dilarang apabila nanti mari kita saksikan saja video memegang gratifikasi yang berikut ini orang pernah menerima hadiah di saat momen-momen tertentu hadiah menjadi sesuatu hal yang penting untuk menyerangkan orang lain tetapi ada juga hadiah-hadiah yang dilarang sekarang mari kita lihat definisi gratifikasi dalam perspektif hukum definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang barang rabat atau diskon komisi pinjaman tanpa bunga pengobatan cuma-cuma perjalanan wisata fasilitas penginapan tiket perjalanan dan fasilitas lainnya gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik semua pemberian ini dikatakan gratifikasi jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara bagaimana gratifikasi ini menjadi awal dari korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan teman kenalan yang terdapat konflik kepentingan baik pada saat pelayanan terhadap kepentingan publik ataupun karena melihat kedudukan atau kewenangan yang melekat pada jabatan untuk itulah diatur peraturan terkait gratifikasi aturan terkait gratifikasi diatur dalam pasal 12B besar dan 12C besar undang-undang nomor 20 tahun 2001 pasal gratifikasi berfungsi untuk mencegah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap suap pengaturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi dan membangun budaya transparansi akuntabilitas dan integritas mungkin kita sebagai masyarakat juga belum memahami apa saja unsur-unsur pasal gratifikasi lalu apasajakah unsur yang terdapat dalam pasal 12B besar dan 12C besar adanya penerimaan gratifikasi penerima gratifikasi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian atau aparatur sipil negara pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 KUHP pemangku jabatan atau amtenar orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau pejabat di pusat maupun di daerah orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara gratifikasi yang dianggap swap gratifikasi diperoleh dari pihak yang berhubungan jabatan dengan penerima dan penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima bagaimana pembuktian penerimaan gratifikasi di pengadilan misalnya pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih maka pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan swap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang berikutnya pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta maka pembuktian gratifikasi dianggap swap dilakukan oleh penuntut umum lalu apakah ada sanksi untuk penerima gratifikasi jawabannya ya menurut pasal 12b besar ayat 2 undang-undang nomor 20 tahun 2001 pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah mungkin semua orang belum sepenuhnya sadar bahwa dari penerimaan gratifikasi bisa berakibat fatal yuk tolak gratifikasi ilegal berani tolak hebat laporkan penerimaan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id baik bapak ibu dari paparan tadi sudah jelas paling tidak ada 3 poin yang perlu kita garis bawin pertama ada gratifikasi ilegal dan legal kemudian ada gratifikasi yang dianggap sop itu seperti apa kemudian juga tadi disitu disebutkan antara adanya pengertian pegawai negeri dan pegawai negara dan juga yang keempat nanti bisa kita sampaikan juga ada perbedaan antara dianggap sop dan sop itu sendiri nah baik secara filosofi bapak dan ibu sebelum menjawab ke sana secara filosofi nanti disampaikan di sini yang pertama ternyata gratifikasi itu dalam konteks dalam kehidupan kita sehari-hari disebut sebagai gift sebagai hadiah pemberian dalam arti luas pemberian yang tidak terbatas oleh tidak dipengaruhi manusia tidak dipengaruhi oleh jabatan oleh kedudukan atau posisi seorang jadi pemberian itu secara netral dengan demikian yang dikatakan gratifikasi itu netral hukum awalnya netral jadi pemberian atas dasar kemanusiaan dengan sosial budaya agama pertemanan selainnya budaya timur sehingga netral gratifikasi akan berubah dari yang netral yang putih menjadi abu-abu jika yang menerimanya itu adalah pegawai negeri atau penyelan negara sehingga hadiah tersebut berubah menjadi nama namanya gratifikasi walaupun bapak ibu tidak bisa dipungkir lagi sebagian bapak ibu ataupun pejabat masih sulit membedakan antara gratifikasi dengan gravitasi memang ada persamaannya tapi juga ada perbedaannya sama-sama menjatuhkan itu sama-sama gaya tarik sama-sama memindahkan namun bedanya bapak ibu kalau gratifikasi itu memindahkan barang uang ataupun apa fasilitas lainnya tidak hanya satu arah dari atasan ke bawahan bisa dari bawahan ke atasan bisa dari teman kanan ke kiri dan sebagainya itu gratifikasi berbagai arah kalau gravitasi cuma satu arah dari atas ke bawah dan barangnya juga pindah dari atas ke bawah yang berikutnya Pak Pembaru dari gratifikasi itu tersebut ternyata jika pemberiannya itu didorong oleh karena faktor satu berhubungan dengan jabatan artinya motivasi karena jabatan yang kedua ternyata pembelian itu dilarang oleh peraturan undang-undang maupun kode etik maupun peraturan pegawai ataupun disiplin pegawai atau dalam bahasa hukumnya itu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya maka hadiah itu dianggap suap jadi Bapak Ibu diantara hadiah yang kita terima karena kita dalam pegawai negeri karena kita sebagian adalah pejabat negara pejabat negara hadiah itu disebut namanya gratifikasi dan diantara gratifikasi yang terima itu ada yang ilegal namanya gratifikasi ilegal ataupun gratifikasi yang dianggap suap nah sebaliknya di sebelah kiri ada namanya suap jadi Bapak Ibu ada istilah dianggap suap dengan suap itu berbeda beti bedanya di mana bedanya kalau dianggap suap itu pemenuhannya timbal baliknya ada jangka waktu tertunda kalau suap itu sekaligus pembeli menerima ketika seseorang memberikan sesuatu seseorang meminta sesuatu dari yang bersantutan ada transaksional ada meeting of mind untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu misalnya ketika terjadi recruitment pegawai atau sejak awal misalnya ketika ada pembagian porsi kota di pemerintah kabupaten kota dalam rangka recruitment PNS maka misalkan minta kota misalkan ada lobby-lobby begitu misalnya nah ketika lobby itu berhasil dan kemudian dirikan sesuatu itulah suap tapi ketika tidak ada perbicaraan kemudian ditentukan lobby ditentukan formasi ataupun kota formasi di satu daerah tanpa adanya permintaan tertentu kemudian daerah tersebut memberikan hadiah uang terima kasih kepada pejabat yang menentukan porsi itu itu namanya gratifikasi nah itu Bapak Ibu yang bisa kita jelasin gratifikasi ini Bapak Ibu berdimensi dua berdimensi pencegahan dan berdimensi penindakan berdimensi sesuatu pencegahan apabila penerima gratifikasi yang dianggap suap tersebut yang berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya tersebut melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja maka itu berdimensi pencegahan sehingga nanti yang hadir adalah ini hijau namun ketika menerima hadiah menerima gratifikasi yang dianggap suap tidak lapor KPK dilaporkan orang lain nanti yang hadir menemui Bapak Ibu atau yang menerima tersebut dengan badge kuning atau merah sehingga nanti pemidanaan pasal 12B besar nah Bapak Ibu ini berbahaya berdimensi pencegahan apabila Bapak Ibu menerima gratifikasi yang dianggap suap ataupun menolak melaporkan pada KPK maka mendapatkan namanya pengecualian sanksi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 12C undang-undang 20-2001 inilah sanksi hukum pasal 12B yang disebutkan tadi panjara seumur hidup kemudian paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun ataupun denda 200 juta paling tinggi 1 miliar itu hangus jika si pelapor gratifikasi melaporkan dirinya sendiri melalui UPG melalui gratifikasi online atau kepada KPK langsung nah yang berikutnya adalah tadi kita jawab ada perbedaan swab pemorsan dan gratifikasi silahkan video di setel memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari kita tahukah kamu hadiah tersebut dapat berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar kekeluargaan dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan namun jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri bisa disebut sebagai gratifikasi gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya seperti swab dan pemerasan lalu bagaimana cara membedakan gratifikasi swab dan pemerasan gratifikasi sering dianggap sebagai burian rutuh karena bisa datang seketika tanpa diminta terkadang pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal tapi malah berakhir meminta balas budi karenanya penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral jika sifatnya transaksional serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi maka bisa disebut sebagai praktik swab bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji nah bagaimana dengan pemerasan pemerasan terjadi jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa atau meminta sesuatu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik pada pengusaha bahkan pada rekan kerjanya gampang kan membedakan ketiganya pemberian hadiah jadi lebih bermakna kalau gak ada maksud tersembunyi dibaliknya bersama KPK ayo laporkan kenali lebih jauh gratifikasi yang kita terima untuk melaporkan gratifikasi klik gol.kpk.go.id klik kpk.go.id slash gratifikasi untuk info lebih lengkap soal gratifikasi baik Bapak Ibu tadi perbedaannya jelas jika petugas ataupun pejabat itu proaktif ataupun menyindir meminta kepada pengguna layanan ataupun yang membutuhkan pelayanan itu pemerasan kalau suka sama suka ada transaksional saling membeli itu namanya penyuapan dan jika masyarakat yang sekedar mengucapkan terima kasih sebagai uang lelah lah istilahnya uang happy atau uang bagi hasil atau uang apa namanya uang persetemanan atau apa itu namanya gratifikasi misalnya sebagai contoh mau izin ketika dalam rangka penentuan forsi calon pegawai negeri daerah meminta kepada BKN atau minta pada kemenpan RP misalnya nah kemudian ketika ada transaksional di situ ada dialog dan kemudian janji diantara pembidikan penerima itulah penyuapan tapi jika pejabatnya yang melakukan proaktif dia akan mengancam dan sebagainya itu namanya pemerasan dan ketika pejabatnya diam kemudian si masyarakat memberi itu namanya gratifikasi itu sebagai gambaran dan sekarang tadi pertanyaan ada gratifikasi ilegal dan gratifikasi legal sekaligus nanti tadi menjawab pertanyaan dari Pak Iwan dari Pusbangen disini kita bicara tentang gratifikasi ilegal gratifikasi ilegal itu apa gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pemberian tersebut karena Bapak Ibu sebagai pekaya negeri jika tidak pekaya negeri tidak menerima yang kedua secara aturan secara undang-undang dilarang bagaimana sikap kita hanya ada dua yang pertama tolak saja dengan tangan satu Bapak Ibu ditolak gak kuat juga ditolak dengan tangan dua ditolak yang ketiga ditolak dengan menjelaskan dan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berhasil menolaknya segera laporkan kepada OPG melalui aplikasi Goal kenapa? karena penolakan yang Bapak Ibu lakukan itu belum tentu menghapus peristiwa pemberian itu kenapa? bisa jadi di pembukuan si perusahaan ataupun instansi yang memberi itu masih terbuka dan kemudian ketika Bapak Ibu menolak ternyata disalahartikan atau disalahgunakan oleh perantaranya oleh perantaranya waspadalah ketika Bapak Ibu menolak pun harus dilaporkan di aplikasi Goal itu ada pilihan laporan penolakan atau laporan penerimaan ini yang pertama ditolak jika tidak sanggup maka yang kedua diterima terpaksa diterima dalam kondisi tidak bisa menolaknya misalnya kalau di depan umum begitu atau nanti khawatir merusak persahabatan dalam tanda petik karena mereka mungkin dijelaskan juga tidak paham maka diterima saja dan dilaporkan baik ada dua cara tolak atau terima laporkan nah sekarang yang tadi kalau tadi kita bicara tentang gratifikasi yang dianggap sekarang gratifikasi yang ilegal yang bagaimana menurut peraturan komisi pembelahan korupsi atau perkom 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi disebutkan ada 17 poin 17 item yang disebut sebagai gratifikasi ilegal namun secara umum ada empat batasan yang pertama berlaku umum artinya pemberian tersebut berlaku setiap kita sebagai manusia siapapun kita kalau bertamu dikasih minuman itu berarti kan berlaku umum jenisnya syaratnya nilainya memenuhi syarat kewajaran misalnya kalau Bapak Ibu sedang merayakan hajatan misalkan pernikahan atau kelahiran misalkan begitu ada yang datang menyumbang itu ada sesuatu yang berlaku umum nah yang berdua tidak berbentangan dengan perlaturan undang-undang yang berlaku secara kode etik secara undang-undang secara peraturan bergawai peraturan disiplin bergawai diperbolehkan yang ketiga dalam merana ada jahat tadi saya sebutkan dalam ruka cita suka cita itu secara lazim kita saling memberi nah gitu kan sebatas kewajaran nah disini nanti ada lazim dan wajar yang ketiga dipandang sebagai wujud ekspresi keramatamahan bukan dalam rangka untuk mencuri menyandera atau dalam rangka untuk membeli tadi independensi ataupun kehormatan seseorang apa itu yang 17 itu yang pertama kita saksikan saja karena waktu terbatas negatif list di dalam video yang berikut ini gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan tahukah kamu bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terbagi menjadi dua kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yuk kita lihat apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pemberian dalam keluarga yaitu kakek atau nenek bapak ibu mertua suami atau istri anak menantu keponakan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum manfaat dari kooperasi organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar workshop konferensi pelatihan atau kegiatan sejenis yang berlaku umum hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum hadiah apresiasi atau penyargaan dari kejuaraan perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan penyargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hadiah langsung atau undian diskon atau rabat voucher when rewards atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium transportasi akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan pernikahan kelahiran kematian akikah baptis hitanan potong gigi atau upacara adat atau agama lainnya pisah sambut pensiun promosi jabatan pemberian terkait dengan pertunangan pernikahan kelahiran akikah baptis hitanan potong gigi atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai sebesar 1 juta rupiah setiap pemberi pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi suami istri anak bapak ibu mertua atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut pensiun mutasi jabatan atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai 300 ribu rupiah setiap pemberian per orang dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah dalam satu tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait kerinasan paling banyak senilai 200 ribu rupiah setiap pemberian per orang dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah dalam satu tahun dari pemberi yang sama pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum pemberian cendera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu penggawai negeri atau penyelenggaran negara nah jadi sekarang anda tidak perlu bingung lagi bahwa ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yuk dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia bebas dari korupsi baik Bapak Ibu jadi dari tayangan tersebut bisa disebutkan bahwasannya memang ada gratifikasi yang dilarang yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan alias diperbolehkan jadi ini saya pikir sudah menjawab pertanyaan dari Pak Iwan ya kemudian oleh karena itu maka karena gratifikasi itu ada dalam bahasa itu galau karena diantara yang boleh dilarang itu sesuatu yang bercampur di situ maka perlu ada yang namanya program pengendalian gratifikasi nah agar apa kami sebutkannya dengan jamu jamu j-a-m-u agar jelas dengan program pengendalian gratifikasi ini dan peran OPG tentunya ini nanti akan membuat jelas C jelas jelas mana yang wajib dilaporkan mana yang tidak wajib dilaporkan nah jelas bagaimana mensikapi ketika ketemu peristiwa gratifikasi yang dianggap suap dan kemudian bagaimana supaya aman aman untuk siapa aman untuk dirinya dan aman untuk lembaganya dari apa dari fitnah fitnah ataupun dalam bahasa itu persepsi tadi nanti ada persepsi benturan kepentingan kemudian potensi benturan kepentingan dan yang ketiga tindakan benturan kepentingan kemudian yang kedua jamu supaya aman cara melakukannya supaya mudah bagaimana maka dibuatlah OPG dibuatlah aplikasi Goal yang memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan sehingga nanti demikian bisa untung untung secara kelembagaan dipersepsikan memberi identitas yang tinggi sehingga nanti ZIWBK nya itu mohon izin tidak sekedar well documented tapi juga well implemented nah inilah sebagai gambaran apa itu BPG sebagaimana video terlampir monggo apapun nama pemberiannya ucapan terima kasih uang transport oleh-oleh jika diberikan pada penggawai negeri atau penyelenggara negara hal ini disebut sebagai gratifikasi gratifikasi yang ilegal seperti contoh tadi membawa dampak negatif bagi instansi seperti menurunnya kepercayaan publik kualitas pelayanan persaingan yang tidak sehat hingga mengakibatkan tingginya biaya operasi rasional buat kita yang bekerja di instansi pemerintahan mengendalikan praktik gratifikasi menjadi bentuk tanggung jawab kita untuk membangun lingkungan yang berintegritas untuk itu pemerintah dapat menerapkan program pengendalian gratifikasi untuk mengendalikan pemberian dan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel serta melibatkan partisipasi aktif dari banyak pihak untuk menciptakan lingkungan pengendalian gratifikasi yang optimal bagaimana caranya yaitu dengan dilaksanakannya empat tahapan utama di tahap pertama pimpinan tertinggi di suatu instansi dan jajarannya berkomitmen untuk mendukung program pengendalian gratifikasi dibutuhkan juga dukungan perangkat agar program dapat berjalan dengan baik karena itu di tahap kedua dibentuklah aturan pengendalian gratifikasi yang memuat yang memuat hal-hal seperti kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap swab serta pelaporan atas penolakan dan penerimaan gratifikasi bentuk gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan dan masih banyak lagi untuk mengawal dan memastikan program pengendalian gratifikasi berjalan baik maka dibentuklah unit pengendalian gratifikasi di tahap ketiga mereka memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut menerima mereview mengadministrasikan laporan gratifikasi menyalurkan laporan gratifikasi yang perlu diteruskan kepada KPK dan beberapa hal lainnya terakhir untuk menjaga standar kualitas dan menjamin program pengendalian gratifikasi menjawab kondisi aktual yang ada diperlukanlah kegiatan pemantauan dan evaluasi pastinya keberhasilan dalam penegakan aturan gratifikasi ini tidak lepas dari peran instansi publik yang turut bekerjasama yang jelas kalau semua tahapannya bisa berjalan dengan optimal maka manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak mulai dari pegawai instansi sampai masyarakat seperti ini program pengendalian gratifikasi program pengendalian gratifikasi tidak hanya sebagai wujud nyata dalam pemberantasan korupsi tapi juga memberikan nilai tambah bagi instansi itu sendiri keberadaan program pengendalian gratifikasi juga dapat dimanfaatkan sebagai pagar bagi instansi untuk menolak setiap pemberian dan penerimaan yang tidak sah dari berbagai pihak makanya ayo dukung dan terus awasi pengendalian gratifikasi bisa mulai dari diri sendiri lalu ajak yang lain berpartisipasi untuk melaporkan gratifikasi klik gol.kpk.go.id klik kpk.go.id slash gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi baik bapak ibu tadi paparan terkait dengan PPG jadi supaya jelas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh mana yang boleh berarti tadi yang tidak dilaporkan ada 17 poin kemudian mana yang tidak boleh berarti yang dilangkap suap yang perlu dilaporkan seperti itu nah kemudian ketika bapak ibu terlanjur menerima terus bagaimana cara pelaporannya nah untuk pelaporan nanti akan disampaikan oleh Pak Krishna atau Mbak Astri namun sebelumnya nanti karena saya izin jam setengah 11 hari keluar dari forum ini saya sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di sini di sini pertanyaan dari Pak Sikit ini saya pikir nanti terkait dengan materi di Komplik Kepentingan ataupun di internal BKN ya ini pertanyaan sodara larangan dari sodara ini kan terkait dengan saya jawab dari dari Kanlek 13 apakah jamun makan malam pada saat dinas ke daerah termasuk ratifikasi iya nah gitu pertanyaannya iya kalau dalam dalam rangka misalnya pelaksanaan tugas kemudian ke daerah dari pusat ke daerah kemudian dilayani dilakukan service begitu itu namanya gratifikasi yang dianggap suap nah begitu namun kalau pemberian makan minum itu dari sesama teman bukan dari uang perusahaan begitu pada uang instansi itu gratifikasi yang diperbolehkan nanti 200 ribu per orang jadi walaupun demikian Bapak-Ibu kalau dalam pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan pengawasan misalnya dalam pelaksanaan untuk melakukan monitoring evaluasi yang disitu menentukan satu pendapat kemudian diberikan pelayanan itu adalah bisa jadi tadi itu menimbulkan potensi kontrik kepentingan atau paling tidak dipersepsikan terjadi kontrik kepentingan atau yang ketiga justru telah terjadi konflik kepentingan misalnya Bapak-Ibu sedang melakukan satu pengawasan ataupun dalam rangka untuk menentukan layak atau tidak layak untuk diberikan keputusan kemudian yang meriksa petugasnya dilayami oleh daerah itu yang pertama yang kedua bisa jadi biaya yang dikeluarkan itu melebihi maksudnya gini contoh pengalaman saya pribadi ketika dulu masih sebagai auditor biasanya padahal pelayanannya mohon maaf sekitar sekitar misalnya 2 juta 3 juta tapi di pengeluaran dari proyek ataupun instansi yang kami periksa ternyata di pembukuan itu didebutkan ini dari tim berikutnya biaya pemeriksaan tim audit tahun 2000 misalnya 2000 2000 sebesar 50 juta itu ada pengelumbungan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu jadi bapak di kandek 13 ketika bapak disanggungkan ke daerah itu biaya itu dikelembungkan oleh yang atau yang ketiga tadi memberikan persepsi kondisi kepentingan nah disitu nah bagaimana seharusnya kembali lagi kalau tahu memang kondisi seperti itu masih dimong yang ketiga melihat kembali ketentuan dari dari kode etik di masing-masing regional ataupun di BKN boleh atau tidak boleh ketika kita datang ke tempat itu dilayani kalau di KPK KPK 3 datang tak dijemput langkah-langkah diantar tidak perlu oleh-oleh tidak perlu honor kalau di BKN bagaimana apakah secara kode etik masih boleh tidak boleh ini yang pertanyaan dari kandek 13 kemudian dari Ibu Ati apakah bisa di share boleh nanti disampaikan nah dari Ibu Renyashari berapakah petas jangguan makan yang tidak masuk dalam gratifikasi Bapak Ibu pemberian tadi namanya gratifikasi semua karena hadiah kepada pegawai mikri dengan gratifikasi cuman ada dua boleh atau tidak boleh tadi kalau dalam rangka payanaan tugas sedang tugas itu dilarang berapapun nilainya nah kalau dalam persahabatan pertemanan itu boleh yaitu yang tidak dilaporkan berapa yaitu 200 ribu sekali pemberian maksimum setahun 1 juta begitu Ibu Renyashari pertanyaan yang berikutnya terkait dengan bagaimana cara menentukan kewajaran kepatutan Pak Agus Setiadi patutan dan kewajaran tadi diatur dalam peraturan komisi nomor 2 tahun 2019 kalau dalam keadaan duka juta duka juta itu berapapun boleh diterima namun dengan batasan tidak terjadi konflik kepentingan misalnya pemberian dari pihak keluarga silahkan pemberian dari teman-teman kita misalnya contohnya ada saudara kita di satu kantor atau satu regional sedang duka cita nah setiap kita misalkan kolekan atau kumpulan begitu ya berapa-berapa itu nanti boleh tapi maksimum kalau per orang dari teman-teman kolek tapi maksimum dalam rangka duka cita tadi mbak maaf setelah tidak dikontok silahkan tidak dibatasi halo kalau misalkan tidak ada kegiatan yang memelantar belakangi itu hanya 200 ribu saja sebagai pertemanan begitu Pak Agus ya wajar dalam misalkan kawinan kawinan peristiwa sukacita itu sesama rekan itu wajar patut itu 1 juta sekali bapak nyumbang kepada seseorang yang sedang menikah ataupun melayakan sukacita maksimum 1 juta lebih dari itu dianggap melebih kewajiran kenapa lebih dari 10% gaji yang kata ibu terima kemudian apakah pertanyaan cinderamata dan oleh-oleh makanan khas dari satu daerah diberikan saat dinas iya dianggap suap gratifikasi yang dianggap suap dengan dalih itu oleh-oleh khas dan sebagainya kalau dalam pelaksanaan tugas itu dianggap suap apalagi mohon maaf itu diberikan dari anggaran kantor tadi itu nah kalau dari uang pribadi sesama tadi perkenanan itu maksimum hanya 200 ribu saja gitu nah bapak ibu bingung ya silahkan bagaimana cara pelaporannya makanan yang cepat seperti tadi bisa langsung bapak ibu salurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan kemudian dokumentasinya silahkan dilaporkan ke KPK melalui UPG atau langsung melalui gratifikasi online yang berikutnya dari Pak Ahmad Sudrajat bagi PNS pelaporan gratifikasi atau tindak penekorogi apakah harus dilakukan melalui informasi yang bersangkutan pelaporan gratifikasi yang secara pribadi kalau bapak ibu sebagai pelapor dalam arti melaporkan dirinya sendiri dalam rangka pasal 12B itu pasal 12C maksudnya bapak ibu boleh melakukan lapor kepada KPK atau melalui UPG atau langsung melalui gratifikasi online begitu maksudnya nah kalau bapak ibu sedangkan melaporkan peristiwa gratifikasi orang lain itu bapak ibu bisa boleh melaporkan kepada KPK bisa juga ke kepolisian kejaksaan jadi sebetulnya itu bagi PNS yang kalau pelaporan gratifikasi jadi pelaporan gratifikasi dalam arti melaporkan gratifikasinya sendiri hanya kepada KPK tapi kalau melaporkan peristiwa pidana atau peristiwa penerimaan gratifikasi dalam arti misalnya tadi seseorang yang menerima gratifikasi tidak lapor KPK itu bisa melalui KPK bisa kepada polisian kejaksaan dan nanti yang menangani tindak pidana korupsi terkait gratifikasi itu bisa juga kepolisian kejaksaan dan KPK biasanya kalau misalnya contohnya beberapa kepala daerah yang ataupun anggota dewan yang diduga menerima gratifikasi kemudian dalam penanganan kepolisian kejaksaan biasanya mereka menyurati pada KPK apakah oknum-oknum yang terdiduga tersebut lapor penerimaan gratifikasi pada KPK tidak nah jika tidak berarti itu sebagai salah satu alat bukti dalam rangka membuktikan peristiwa gratifikasi tersebut saya pikir ini Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang terkait dengan materi saya jadi Bapak Ibu sebelum saya pamit kita orang kembali bahwasannya satu gratifikasi itu beda dengan gravitasi betul yang kedua gratifikasi itu adalah akar korupsi yang ketiga gratifikasi itu ada yang boleh kita terima yaitu gratifikasi yang terkait dengan budaya agama ada sitiadat kemudian kekeluargaan yang kita sebut tadi namanya negatif list yang tujuh belah macam itu selain itu adalah wajib dilaporkan apabila apalagi berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban yang ketiga yang ketiga ada perbedaan antara gratifikasi swab dan pemerasan karena gratifikasi pada BKNG yang berhubungan dengan jabatan dan perlawanan dengan kewajiban adalah dianggap swab kemudian yang berikutnya hanya ada dua cara ketika Bapak Ibu ketemu dengan gratifikasi yang dianggap swab maka tolak saja dan dilaporkan penolakan tersebut pada KPK melalui gratifikasi online atau melalui OPG yang ketiga yang kedua gratifikasi yang dianggap swab tersebut terpaksa diterima silahkan diterima dan dilaporkan kepada KPK atau melalui OPG begitu dan untuk memudahkan itu kami berharap agar instansi BKN terutama dan kami sudah mengapresiasi melakukan namanya program pengendalian gratifikasi dengan tujuan untuk jamu jelas aturannya mana yang boleh mana tidak boleh supaya aman ketika terjadi obis diwa supaya mudah mereka melaporkannya dan memberikan keuntungan secara persepsi secara pribadi berintegritas tinggi dan persepsi secara instansi memiliki menjadi organisasi yang berzona integritas yang bebas dari korupsi demikian Bapak Ibu dan ketika terpaksa menerima gratifikasi harus dilaporkan bagaimana cara pelaporannya nantikanlah paparan dari Master Astri berikut ini sekaligus mohon izin Pak Wakil Kepala Pak Inspektur Bapak Ibu jabat di BKN dan teman-teman saya mohon izin karena akan berlari ke Bapak atau narasumber yang lain terima kasih sebelumnya saya tutup dengan pantun generasi burung Papua indah bulunya terima kasih Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan mencegah lebih baik untuk Indonesia yang lebih berjaya terima kasih saya Sugi atau yang Sugi mengucapkan terima kasih mohon maaf dan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Bapak Ibu selamat siang semuanya masih semangat untuk mengikuti materi berikutnya izin Pak Sugi saya mau melanjutkan untuk tata cara pelaporannya baik Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan terkait materi berikutnya ya perkenalkan nama saya Astri nah sekarang saya akan melanjutkan terkait tata cara pelaporan gratifikasi bagaimana sih ketika Bapak Ibu misalnya nanti tidak bisa menolak tidak bisa menolak sudah ditolak tiga kali tidak terima kasih tapi tetap dipaksa begitu ya pada akhirnya harus menerima dan bagaimana caranya untuk melaporkannya baik selanjutnya nah terkait dengan tata cara pelaporan itu untuk KPK sendiri membuka berbagai macam channel untuk melaporkannya yang pertama itu adalah menggunakan aplikasi gratifikasi online ini sangat disarankan sekali Bapak Ibu kenapa sangat disarankan sekarang sudah masuk era digital dan ketika Bapak Ibu melaporkannya itu menggunakan aplikasi gratifikasi online ini itu sangat mudah sekali kenapa Bapak Ibu bisa melakukannya hanya menggunakan gadget Bapak Ibu handphone smartphone Bapak Ibu masing-masing begitu nah kemudian cara yang kedua adalah menggunakan email pelaporan gratifikasi nanti bisa Bapak Ibu melaporkannya dengan cara dengan cara mengisi formulir kemudian formulirnya tersebut di-scan dan dilampirkan di email dan dikirimkan ke pelaporan .kratifikasi atkpk.go.id gitu kemudian selanjutnya jika Bapak Ibu memilih untuk melaporkannya menggunakan UPG kan kalau di BKN ini sudah ada UPG dan UPG-nya pun sudah memiliki akun gratifikasi online instansi begitu bagaimana ketika nanti Bapak Ibu melaporkannya melalui UPG seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi bahwa batas pelaporan dari sejak barang gratifikasi itu diterima dilaporkan ke KPK itu maksimalnya adalah 30 hari kerja berarti ketika Bapak Ibu melaporkannya jika ingin melalui UPG atau unit pengendali gratifikasi Bapak Ibu tidak bisa 30 hari kerja kenapa kalau Bapak Ibu 30 hari kerja di sini berarti nanti sampai ke KPK lebih dari 30 hari kerja makanya oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau melaporkan melalui UPG dibatasi hanya 10 hari kerja saja Bapak Ibu melaporkan melalui UPG yang ada di inspektorat itu 10 hari kerja nanti kemudian 10 hari kerja sejak barang ini diterima atau laporan itu diterima oleh UPG UPG akan melakukan penelaahan penelaahan UPG ini dilakukan dalam 10 hari kerja setelah itu baru nanti oke ini ada dari regional 11 ya katanya suaranya kurang jelas saya ulangi Bapak Ibu baik nanti setelah 10 hari kerja jika sudah sampai di UPG UPG akan melakukan penelaahan terhadap laporan tersebut apa saja yang ditelak oleh UPG yang pertama adalah terkait verifikasi kelengkapan verifikasi kelengkapan itu apa saja yang pertama yang pertama itu terkait dengan kelengkapan identitas kedua kronologinya apakah sudah jelas atau belum pemberinya siapa begitu itu nanti akan dilihat oleh UPG nya nanti ketika sudah dinyatakan lengkap oleh UPG maka akan diteruskan ke KPK begitu berarti kalau misalnya ini 10 hari kerja 10 hari kerja masih sampai di KPK itu masih sekitar 21 hari kerja berarti masih bisa diterima begitu nanti jika misalnya ini ternyata belum lengkap dari UPG nya itu merasa ini ada NIK nya belum tertulis nih mungkin pelapornya lupa maka UPG akan menanyakan kembali kepada pelapor begitu nanti setelah lengkap nantikan pelapor kemudian menginformasikannya kepada UPG setelah lengkap baru UPG melanjutkannya ke KPK begitu dan seterusnya selanjutnya nah nanti bagaimana skema pelaporannya ketika sudah sampai di KPK itu begitu tadi skema yang secara simple kalau ini secara detailnya begitu ya Bapak Ibu ya jadi ini ada pelapor menyampaikan laporan gratifikasi bisa langsung ke KPK ataupun ini melalui yang disini ini adalah melalui UPG tadi ini ya 10 hari kerja melalui UPG UPG melakukan verifikasi kelengkapan dan verifikasi review dokumen setelah itu diteruskan ke KPK nanti di KPK akan dianalisis lagi dianalisis pertama di verifikasi jika verifikasi dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan proses analisis untuk SK penetapan akan dikeluarkan 30 hari kerja sejak laporan itu dinyatakan lengkap jadi bukan 30 hari kerja sejak laporan itu disampai ke KPK tidak ya Bapak Ibu tetapi sejak dinyatakan lengkap kenapa karena ada begini Bapak Ibu ada nanti di verifikasi minta kelengkapan dokumen tambahan misalnya foto ataupun informasi terkait pelaporan lagi begitu tapi pelapornya sulit dihubungi atau UPG juga tidak bisa dihubungi nah nanti bisa itu akhirnya laporannya tidak bisa diproses oleh karena itu UPG kalau misalnya nanti diminta apa kelengkapannya atau diminta verifikasinya oleh KPK itu dimohon sangat kooperatif begitu selama ini kalau kami berhubungan berkoordinasi dengan BKN itu kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Vivi dan Ibu Vivi cukup kooperatif begitu kami minta data cepat terus kemudian komunikasi juga lancar begitu dan kami harapkan juga untuk seterusnya komunikasi itu tetap masih terjaga dengan baik begitu dengan UPG BKN nanti setelah dinyatakan lengkap dan di keluarkan SK 30 hari kerja sejak dinyatakan lengkap nanti ini SK penetapan nah setuju hari kerja sejak SK ditetapkan ditetapkan UPG ataupun pelapor wajib menyerahkan barang barang yang sudah ditetapkan menjadi milik negara kepada KPK nanti oleh KPK diteruskan ke uangnya ke rekening kas negara dan barangnya ke DJKN begitu untuk nanti selanjutnya dilelang gitu selanjutnya secara ringkas begini skemanya Bapak Ibu Bapak Ibu menerima gratifikasi maka dalam 30 hari kerja harus sudah lapor ke KPK dan dari 30 nanti sudah masuk ke KPK 30 hari kerja sejak dinyatakan lengkap status penetapan akan dikeluarkan begitu itu secara ringkas dan sederhana adalah waktunya 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima 30 hari kerja harus lapor nanti kemudian jika laporan sudah dinyatakan lengkap oleh KPK 30 hari kerja akan dikeluarkan status penetapan begitu selanjutnya ya baik Bapak Ibu tadi saya sampaikan di awal presentasi saya bahwa untuk era digital ini sangat kami rekomendasikan bahwa Bapak Ibu menggunakan goal individu nah goal individu ini seperti apa goal individu itu seperti ini tampilannya nanti silahkan Bapak Ibu boleh untuk coba di install untuk install dan didaftarkan begitu ya Bapak Ibu ya bisa dicari nanti di App Store atau Google Play Store dengan kata kunci gratifikasi online atau goal KPK nanti tampilannya akan seperti ini untuk tampilan awal jadi Bapak Ibu ketika mau lapor tinggal klik lapor setelah klik lapor nanti akan muncul untuk data yang harus diisi sangat mudah sekali barang yang diterima apa kemudian perkiraannya harganya berapa diterima tada tanggal berapa dari siapa dalam rangka apa begitu sangat mudah kemudian nanti tinggal di foto gambarnya eh foto barangnya setelah selesai pengisian tinggal kirim begitu semudah itu melaporkannya nah ini kalau yang tadi itu adalah untuk individu yang sekarang ini adalah untuk goal UPG kebetulan di BKN ini sudah punya juga akunnya gratifikasi online dan mohon juga dipakai terus ya Bapak Ibu ya di BKN jadi jangan sampai cuma ada aplikasinya saja tapi tidak digunakan begitu tapi kami harap juga nanti kedepannya juga lebih sering lagi digunakan begitu selanjutnya ya ini sudah punya ya untuk BKN nya kenapa sih kenapa kami menyerankan untuk menggunakan goal goal instansi ini supaya yang pertama instansi sendiri memiliki database siapa-siapa saja yang sudah melaporkan kemudian nanti prosesnya sudah sampai mana begitu jadi instansi punya database yang terintegrasi jadi tidak perlu lagi nanti menggunakan Excel ataupun aplikasi yang lain bisa langsung di sini ini juga database-nya terintegrasi dengan database-nya KPK begitu kemudian aksesnya bisa dimana saja dan kapan saja kemudian selain itu juga mudah dan cepat Bapak Ibu klik kirim laporannya sudah sampai kami langsung bisa memprosesnya begitu selanjutnya ya ini karena sudah memiliki tidak usah saya jelaskan lagi baik saya ingatkan saya untuk review kembali lagi apa saja nanti yang dari UPG itu bisa dilakukan dalam aplikasi kreatifikasi online itu yang pertama adalah Bapak Ibu dapat mengelola data pelapor menambahkan ataupun mengurangi kalau misalnya nanti pelapornya itu sudah mutasi atau sudah pensiun begitu ya tidak di BKN lagi itu dapat diatur di kelola data pelapor kemudian kelola data pelaporan ini nanti data pelaporan yang sudah masuk itu semuanya ada di database tadi saya bilang kan database databasenya terintegrasi kemudian verifikasi laporan nanti Bapak Ibu sebagai UPG akan diberikan empat pertanyaan untuk verifikasi untuk menentukan apakah laporan tersebut perlu sampai ke KPK atau cukup sampai UPG BKN saja begitu kemudian setelah itu ada menu pengiriman laporan ke KPK jadi tinggal klik kirim laporannya sudah masuk ke KPK begitu selanjutnya ini ada video penutup silahkan mas Krishna korupsi korupsi adalah permasalahan pelik di negara ini berawal dari gratifikasi seringkali malah menjadi gerbang masuk tindakan korupsi lantas apabila pemberian gratifikasi menjadi gerbang masuk korupsi apakah pemberian gratifikasi itu bisa dibenarkan nah mari kita tengok beberapa pandangan agama terkait pemberian gratifikasi dalam pandangan agama islam saling memberi hadiah pada hakikatnya dianjurkan sepanjang dalam menyambung silaturahmi mempererat kasih sayang atau membalas kebaikan orang lain akan tetapi hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat mempengaruhi kebijakan publik dan sebagainya adanya hadiah kepada pejabat sebagai wujud terima kasih atas layanannya dapat merusak amanah dan keadilan karena itu guna menegakkan keadilan di tengah masyarakat islam mengharamkan pemberian hadiah kepada pejabat dalam hadis al-bukhari dan muslim dikisahkan ibnu al-ludbiah seorang pemungut zakat menghadap nabi muhammad sallallahu alaih wassalam sambil membawa harta zakat yang dipungutnya ini zakat untuk kalian dan ini hadiah yang diberikan para pembayar zakat ucap ibnu al-ludbiah sambil menunjukkan barangnya nabi muhammad sallallahu alaih wassalam langsung berdiri dan bersabda seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu datangnya hadiah apakah engkau akan diberi hadiah kemudian seusai sholat jamaah nabi muhammad sallallahu alaih wassalam ke atas mimbar dan kembali mengeluarkan pernyataan terkait ibnu beraih tugas oleh negara kemudian datang dan berkata ini untukmu dan ini hadiah untukku mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak demi Allah yang jiwa muhammad ada di tangannya tidak seorang pegawai menerima suatu hadiah melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul depan hadiah itu di lehernya jika hadiah yang diterima berupa unta ia akan bersuara jika berupa lembu ia akan menguak dan jika berupa kambing ia akan mengembik saksikanlah bukanlah aku muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kebenaran dalam ajaran kristen dan katolik pemberian suap juga dilarang seperti tertuang dalam ulangan 16 ayat 19 janganlah memutarbalikan keadilan janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar oleh karena itu gratifikasi yang dianggap suap merupakan sesuatu yang dilarang sesuai ajaran yang tertera pada sarasa muscaya dalam mencari sarana hidup dan penghidupan apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan manusia tidak boleh menyimpang dari Dharma perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak melanggar norma hukum dan norma agama ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam adharma yang bertentangan dengan Dharma dalam ajaran Buddha dikenal konsep berdana atau dana paramita pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk pemberian ini adalah wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur yang mendorong seseorang untuk beramal atau bergorban demi kepentingan kemanusiaan memberikan gratifikasi tidak termasuk berdana karena pemberi mengharapkan sesuatu yang menambah keterikatan nafsu atau loba atau keserakahan yang akan mengencangkan keterikatan pandangan dari berbagai agama pun telah menunjukkan bahwa menerima dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam perbuatan korupsi mari utamakan kejujuran jalankan perintah agama dan jauhi korupsi untuk melaporkan gratifikasi klik goal.kpk.co.id klik kpk.co.id slash gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi demikian untuk pemaparan terkait gratifikasi saya kembalikan kepada MC untuk selanjutnya diteruskan ke materi benturan kepentingan baiklah terima kasih kepada Bapak Sugiyarto karena telah menyampaikan materi tentang gratifikasi dan juga kepada Ibu Astri yang telah menyampaikan tata cara pelaporan gratifikasi melalui aplikasi goal selanjutnya marilah kita mendengarkan penyampaian materi kedua oleh Bapak Chris Aditama tentang benturan kepentingan kepada Bapak Chris Aditama kami persilahkan baik terima kasih Mbak MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua melanjutkan dari materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Eyang Suki mau izin apakah suara saya terdengar dengan jelas jelas ya oke jadi kita sampaikan kepada kami di tahun 2019 36 kemudian di tahun ini sudah ada tiga laporan itu menandakan bahwa secara secara keseluruhan rekan-rekan di Badan Kepegawaian Negara telah memahami tentang apa gratifikasi dan terkait dengan adanya penurunan laporan itu memang kalau kita sampaikan datanya memang dialami di seluruh kementerian kita kita sampaikan bahwa secara kumulatif laporan gratifikasi yang masuk ke kami dari periode Januari sampai dengan Mei itu di tahun 2019 itu ada sekitar 1200 laporan sedangkan di periode yang sama di tahun ini Januari sampai Mei 2020 kami hanya menerima 819 laporan artinya mungkin ada dampak yang cukup signifikan dari adanya pandemi COVID-19 ini walaupun tidak serta-merta adanya pandemi ini menghilangkan praktek gratifikasi sama sekali tetap masih ada pemberian gratifikasi yang terjadi sehingga kami mengingatkan kembali mengajak kembali teman-teman BKN untuk sama-sama istilahnya waspada atau aware lah kita ketika kita menerima gratifikasi maka sebisa mungkin untuk segera melaporkan kepada kami kemudian untuk materi yang selanjutnya kita akan berdiskusi tentang konflik kepentingan yang sebenarnya ada kaitannya secara langsung dengan gratifikasi sebelum masuk ke materi tentang benturan kepentingan saya ingin bercerita tentang suatu keluarga yang bahagia yang sebuah keluarga kecil yang hidup di Jakarta dan ini sempat menjadi pemberitaan yang sangat luar biasa sangat masif jadi ini adalah sebuah keluarga kecil dengan kepala keluarganya seorang pria laki-laki namanya juga kepala keluarga laki-laki dia berprofesi sebagai pegawai negeri kemudian karena dia merasa sangat berkecukupan bisa bersantai menikmati villa di Bali dan lain sebagainya tetapi pada suatu ketika ternyata kehidupan rumah tangga yang bahagia itu berubah menjadi sebuah penderitaan karena apa? karena sang kepala keluarga itu terjerat pada kasus tindak pidana yaitu tindak pidana gratifikasi siapakah keluarga itu? mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat ya dia adalah Gayus Tambunan Gayus Tambunan adalah seorang pegawai pajak yang pada saat itu di tahun sekitar 2009 sampai 2010 golongan 3B memiliki pendapatan 15 juta tetapi ketika dilakukan penggeledahan di apartemennya di rumahnya itu didapati harta yang dikumpulkan sekitar 74 miliar rupiah kalau kita hitung-hitung berdasarkan perhitungan matematis 74 miliar dibagi pendapatan 15 juta itu secara rasionalnya itu harus dikumpulkan selama 400 tahun jadi ada sebuah fenomena bahwa harta yang dikumpulkan oleh Gayus Tambunan ini tidak tidak sesuai dengan profil dari pendapatan dia nah minggu kemarin kita ada sharing session dengan jaksa yang kebetulan menjadi jaksa penuntut umum pada saat kasus Gayus ini disidangkan dan kebetulan jaksa itu sekarang berjaya di KPK pak jaksa itu bercerita bahwa ketika dia masuk ke rumah Gayus dia menemukan ada satu kunci safe deposit box kemudian ketika dibuka mereka mendatangi bank tempat safe deposit box tersebut kemudian ketika digeledah itu didapati uang yang sangat luar biasa ada sekitar 9 juta dolar Singapura dan 600 ribu dolar Amerika serta 31 keping emas logam mulia seberat masing-masing 100 gram nah ketika ditanyakan kepada Gayus itu Gayus tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul harta tersebut nah yang ingin saya sampaikan adalah ketika seseorang menerima sebuah pemberian dari orang-orang lain dari orang-orang yang mungkin berhubungan dengan jabatan kita berhubungan dengan kewenangan kita maka secara tidak langsung adalah orang itu menginginkan adanya sebuah timbal balik walaupun timbal balik itu tidak tidak langsung bisa kita berikan saat itu tetapi sifatnya lebih ke tanam budi dan sama seperti yang dilakukan oleh oleh Gayus karena ketika dikembangkan penelitiannya lebih lanjut penyelitiannya lebih lanjut ditemukan adanya aliran dana dari seorang konsultan pajak dan juga dari orang-orang yang biasa mengurus pajak yang pada artinya adalah Gayus ini mencoba atau dicoba untuk dipengaruhi oleh rekan-rekan yang berada di kantor pajak di konsultan pajak itu dengan memberikan pemberian gratifikasi kepada Gayus nah pemberian gratifikasi ini akan menimbulkan adanya konflik kepentingan bagi orang yang menerimanya kenapa? karena orang yang menerima gratifikasi itu akan merasa berhutang budi kepada orang-orang yang telah memberikannya sehingga ketika mereka diharuskan untuk melaksanakan pengambilan keputusan menggunakan kepenangannya dia tidak bisa bersikap objektif karena dia ada hutang budi dengan orang yang biasa memberi gratifikasi tersebut nah adanya konflik kepentingan ini tidak akan bisa diikuti dengan adanya pelenggaran etika dan tidak menutup kemungkinan adanya tindak bidana korupsi kalau saya boleh cerita kemarin saya coba untuk mencari beberapa referensi terkait dengan tindak bidana korupsi yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan tindak bidana korupsi terkait dengan konflik kepentingan ini diatur secara khusus yaitu konflik kepentingan dalam pengadaan ada di pasal 12i undang-undang tindak bidana korupsi ancaman hukumannya adalah minimal 4 tahun maksimal 20 tahun denda 200 juta maksimal 1 miliar nah konflik kepentingan dalam pengadaan itu seperti apa yaitu ketika ada seorang pegawai negeri yang dengan kewenangannya dia mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa entah itu sebagai anggota WLP ketua WLP ataupun PPK ataupun peran-peran lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa tetapi dia turut serta dalam pengadaan barang dan jasa tersebut nah disitulah terjadi konflik kepentingan kenapa? karena ketika orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa pemenang dari proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dilaksanakan ikut serta dalam tender tersebut atau dalam lelang tersebut maka besar kemungkinan maka yang akan dimenangkan adalah perusahaan perusahaannya dia sendiri sehingga tidak terjadi persaingan yang ideal antara peserta lelang nah salah satu contoh dari kasus konflik kepentingan dalam pengadaan ini terjadi di salah satu lembaga pendidikan di Indonesia jadi di tahun di kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 itu ada seorang pejabat ULP di sebuah lembaga pendidikan di Indonesia kemudian dia ikut serta dalam acara dalam pelelangan di lembaganya tersebut nah modusnya adalah agar tidak tidak tercipta proses lelang yang terlalu panjang maka paket pengadaan yang ada di institusi tersebut kemudian dipecah menjadi paket yang sangat banyak yang masing-masing nilai paketnya itu sebesar 100 juta sampai 200 juta karena tujuannya kan agar ada tidak perlu lelang karena cukup penunjukan langsung ataupun pemilihan langsung nah ketika di di majelis hakim jaksa menyampaikan bahwasannya ketua ULP ini pejabat ULP ini memecah paket pengadaan yang sebelumnya cuma 18 paket dipecah menjadi 100 sekitar 100 paket 195 paket lebih tepatnya jadi karena adanya konflik kepentingan tersebut secara otomatis si pejabat ULP ini melanggar etika kenapa? karena dalam aturan pengadaan barang dan jasa kita dilarang untuk memecah-mecah paket nah karena dia punya konflik kepentingan agar perusahaan dia ikut dimenangkan dan mudah untuk menang akhirnya dia melakukan pelanggaran etika yang pada akhirnya adalah terjadi tindak pindahan korupsi pada saat itu si pejabat ULP ini diponis 6 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah nah setelah dari tadi kita berbicara tentang konflik kepentingan sebenarnya konflik kepentingan itu apa sih? ini saya ambilkan dua definisi yang mungkin bisa menjadi salah satu tunjukan kita adalah yang pertama dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan memenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan definisi yang tidak jauh berbeda juga dicantumkan dalam peraturan Menteri Menpan RP nomor 37 tahun 2012 yang pada intinya adalah konflik kepentingan itu adalah situasi yang dialami oleh seorang pejabat negara sehingga adanya kepentingan-kepentingan lain yang mengganggu kepentingan utamanya dia sebagai seorang abdi negara kita sama-sama sebagai abdi negara rekan-rekan BKN kan aparatur sipil negara ASN kemudian KPK juga sekarang dengan undang-undang yang baru juga dinyatakan sebagai ASN kita sama-sama punya tugas untuk mengedepankan kepentingan negara dibanding dengan kepentingan pribadi nah ketika ada dua kepentingan ini berada pada satu situasi yang sama di waktu yang sama maka terjadilah benturan kepentingan unsur-unsur konflik kepentingan ada empat ini saya ambilkan dari kajian dari rekan-rekan Direktur Atlet Bank bahwa unsur yang pertama adalah situasi atau kondisi jadi ada situasi ada ada sebuah keadaan dimana seseorang atau kelompok orang yang memiliki tugas atau menang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakannya jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi dimana ketika kita pada saat itu tidak bisa bersikap objektif tidak bisa bersikap untuk mengedepankan kepentingan negara kepentingan masyarakat umum artinya kita sedang berada pada sebuah situasi konflik kepentingan jenis konflik kepentingan kami mengidentifikasi ada tiga yang pertama adalah konflik kepentingan potensial yaitu konflik kepentingan yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang contohnya adalah tadi ketika kita berbicara tentang gratifikasi orang memberikan gratifikasi ke kita secara otomatis dia akan melihat jabatan dan posisi kita saat ini tetapi pada saat yang bersamaan orang itu tidak mengharapkan adanya imbal balik imbal balik itu akan diterima atau akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima gratifikasi itu di kemudian hari ketika ada kepentingan dari si pemberi gratifikasi yang hanya bisa dilaksanakan oleh si penerimanya sebagai contoh misalnya seorang panitia pengadaan ketika biasa misalnya menerima gratifikasi dari vendor maka pada saat itu dia tidak tidak ada imbal balik yang diharapkan oleh vendor tetapi di kemudian hari ketika ada pengadaan-pengadaan lain yang kemudian kebetulan melibatkan vendor yang biasa menerima gratifikasi tersebut maka karena vendor itu sudah biasa memberikan kita gratifikasi kita akan ada kecenderungan untuk lebih berat ke vendor ini karena kita sudah merasa ada sesuatu yang harus kita kembalikan ke dia istilahnya apa ya sungkan gitu ya sungkan karena kita sudah biasa dikasih maka kita ada kewajiban ada seolah-olah beban moral untuk memberikan preferensi yang sama juga kepada vendor yang biasa memberikan tersebut kemudian yang kedua adalah konflik kepentingan aktual konflik kepentingan aktual adalah konflik kepentingan yang terjadi pada saat ini ketika kita berada pada sebuah situasi dimana ada ada kepentingan pribadi kita atau kepentingan kelompok tetapi berbenturan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan negara sebagai contoh misalnya ketika saya sebagai seorang pemeriksa gratifikasi kemudian saya punya teman di BKN misalnya ada ada teman saya ada sahabat saya namanya Pak Setia dari Kanrek 5 Kanrek 5 BKN misalnya pada saat ini Pak Setia itu melaksanakan hajatan mantu 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 anaknya kemudian karena Pak Setia ini termasuk orang yang paham atas gratifikasi maka setelah mantu kemudian kotak kotak sumbangannya dibuka kemudian ternyata ada beberapa sumbangan yang nilainya itu lebih dari 1 juta kemudian dia laporkan ke KPK kemudian kebetulan saya yang menerima laporan tersebut nah pada saat itu saya dihadapkan pada situasi konflik kepentingan aktual kenapa karena sebagai seorang pemeriksa gratifikasi saya harus menetapkan laporan gratifikasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan semua yang memenuhi unsur pasal 12B harus ditetapkan sebagai milik negara sedangkan yang tidak memenuhi unsur pasal 12B maka ditetapkan sebagai milik penerima tetapi karena pada saat itu juga saya memiliki hubungan pertemanan yang sangat dekat atau sangat akrab dengan Pak Setia maka ada konflik kepentingan pribadi saya yang muncul pada saat itu karena mungkin saya akan merasa gak enak dengan Pak Setia dan lain sebagainya jadi konflik kepentingan aktual adalah konflik kepentingan yang berlaku pada saat ini nah yang ketiga adalah konflik kepentingan dipersepsikan yaitu konflik kepentingan dimana kita memegang jabatan atau keunangan dan saat ini dalam posisi dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak mau usanakan tugas jadi pada dasarnya kita sudah tidak ada unsur konflik kepentingan lagi tetapi mungkin masyarakat masih menilai bahwa kita masih punya konflik kepentingan ini konflik kepentingan dipersepsikan nah beberapa konflik kepentingan itu memiliki sumber diantaranya yang pertama adalah rangkap jabatan rangkap jabatan ini berpotensi menjadi konflik kepentingan yang yang sangat berbahaya ketika kita tidak bisa mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi rangkap jabatan ini sebagai contoh adalah mungkin masih Bapak Ibu masih ingat adanya kasus waktu itu kasus Nazarudin pada saat itu Nazarudin itu selain sebagai anggota DPR juga dia menjadi atau merangkap jabatan sebagai direktur di beberapa perusahaan swasta nah rangkap jabatan yang seperti ini yang bisa menimbulkan kepentingan karena ketika dia mengambil kebijakan bisa jadi kebijakan itu tidak serta-merta berdasarkan kepentingan masyarakat umum atau masyarakat negara tetapi juga ada kepentingan kepentingan pribadi yang terselip di situ kemudian yang kedua adalah hubungan afiliasi hubungan afiliasi diantaranya hubungan keluarga antara kita dengan keluarga kita termasuk juga hubungan pertemanan seperti yang tadi saya sampaikan di contoh awal ketika saya punya teman dekat maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan ketika saya harus dihadapkan pada situasi saya harus mengambil kebijakan atau keputusan yang berhubungan dengan teman saya tersebut kemudian gratifikasi tadi sudah beberapa saat kita singgung kemudian kepemilikan aset sebagai contoh adalah ketika kita memiliki aset tanah misalnya kemudian kita pada saat yang sama kita berlaku atau mendapatkan tugas untuk menjadi panitia pembebasan lahan nah ketika kita memiliki aset tetapi pada saat yang sama kita juga harus menjadi panitia pembebasan lahan maka bisa jadi ada konflik kepentingan di situ karena pasti kita akan lebih mengedepankan atau mengusulkan agar aset yang kita terima itu dibeli dengan ganti rugi yang menguntungkan kita kemudian adanya kepentingan pribadi keuntungan finansial termasuk diantaranya adalah hutang piutang kadang-kadang dengan adanya hutang piutang itu kita jadi istilahnya tidak bisa bersikap objektif terhadap orang lain dan juga kelemahan sistem organisasi kemudian konflik kepentingan itu adalah situasi yang sangat mungkin dialami oleh semua orang dan situasi konflik kepentingan itu belum tentu menjadi belum tentu merupakan sebuah kesalahan karena konflik kepentingan itu muncul karena manusia itu memiliki berbagai peran ada peran sebagai pengambil kebijakan di sebuah instansi ada peran dia sebagai makhluk sosial yang mungkin punya hubungan dengan masyarakat lain dengan organisasi lain sehingga situasi konflik kepentingan itu belum tentu salah yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita menangani konflik kepentingan jadi kita tidak membiarkan adanya konflik kepentingan yang terjadi sehingga akan berdampak buruk kepada pengambilan keputusan yang ada di unit kita nah bagaimana cara penanganannya yang pertama adalah dengan mengidentifikasi kita melaksanakan refleksi apakah kita kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita untuk dijawab dalam diri kita apakah saya dalam situasi konflik of interest apakah orang lain dalam situasi konflik of interest kemudian setelah diidentifikasi dilaksanakan penanganan penanganan itu dibagi menjadi pada saat pencegahan penanganan pada saat terjadi dan penanganan pada saat sudah kejadian nah refleksi diri yang bisa kita laksanakan ketika kita berada pada situasi konflik kepentingan adalah kita menanyakan kepada diri saya apakah pada situasi saya yang saat ini sudah sesuai dengan etika sudah sesuai dengan integritas sudah sesuai dengan nilai kita bertanya kemudian kita menjawab sesuai dengan hati nurani kita nah bagaimana caranya untuk menurunkan risiko konflik kepentingan ya kita menghindari sumber-sumber konflik kepentingan itu tadi yang pertama menghindari perangkapan jabatan kemudian menolak gratifikasi menghindari melakukan pekerjaan di luar pekerjaan saat ini menghindari bukan berarti meninggalkan sama sekali karena tidak semua pekerjaan di luar pekerjaan kita saat ini itu berpotensi menjadi konflik kepentingan tinggal kita melihat sendiri bagaimana aturan di internal kita apakah membolehkan kalau pun membolehkan sejauh mana batasannya termasuk membatasi menghindari kepemilikan aset pada perusahaan-perusahaan yang dapat terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai contoh misalnya kita sebagai seorang yang ada dalam kepanitian pengadaan barang dan jasa maka ya sebisa mungkin kita tidak terlibat dalam kepemilikan perusahaan yang akan mengikuti lelang pada pengadaan barang dan jasa di instansi kita kemudian menghindari membatasi diri berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik sebagai contoh di KPK itu ada larangan yang sangat tegas bahwa semua pihak yang sedang menangani perkara itu dilarang untuk melakukan interaksi kepada pihak-pihak yang berperkara termasuk pihak-pihak yang bisa diasumsikan terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya kemudian membatasi mengurangi kepentingan pribadi dan menurunkan perbaikan sistem kemudian bagaimana ketika kita sudah berada pada konflik kepentingan yang saat ini terjadi apa yang harus kita lakukan yang pertama adalah disclose atau deklarasi kita sampaikan kepada atasan kita kalau boleh cerita saya pernah mengalami kejadian konflik kepentingan seperti ini karena kebetulan saya sebagai seorang PNJD pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK pada suatu ketika atasan saya meminta saya untuk melakukan pemeriksaan gratifikasi di instansi asal saya walaupun instansi tersebut berbeda unit eselon 1 dengan saya saat saya masih ada di instansi awal saya tetapi saya sampaikan kepada atasan saya bahwa mohon maaf untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berkaitan dengan instansi asal saya sepertinya saya agak khawatir ada terjadi konflik kepentingan nah setelah di disclose saya menyampaikan alasan saya ke atasan saya kemudian kita berdiskusi dengan atasan apakah konflik kepentingan yang terjadi pada saat itu dapat berpengaruh kepada keputusan akhir dari pemeriksaan itu seberapa signifikan sih seberapa berdampak konflik kepentingan tersebut pada keputusan akhir kita nah ketika kita diskusikan ternyata ada beberapa pekerjaan yang tetap masih bisa saya kerjakan walaupun itu berkaitan dengan unit instansi asal saya misalnya kalau sekedar sosialisasi maka itu tidak menjadi masalah kemudian kalau misalnya melakukan pendampingan konsultasi itu tidak menjadi masalah tetapi ketika pekerjaan-pekerjaan itu berkaitan dengan adanya pengambilan keputusan misalnya seperti monitoring dan evaluasi maka saya tidak dilibatkan di situ karena untuk menjaga netralitas dari tim monitoring dan evaluasi di instansi saya ataupun misalnya ada pelaporan gratifikasi yang berasal dari instansi saya maka itu akan menjadi minimal akan terjadi konflik kepentingan yang dipersepsikan orang lain akan menganggap bahwa saya itu tidak bersikap objektif karena karena saya melakukan review melakukan analisis atas laporan gratifikasi dari instansi saya tersebut nah langkah-langkah itu setelah kita diskusikan kita menentukan apa langkah mitigasinya yang paling yang paling tepat untuk menangani situasi konflik kepentingan tersebut nah kemudian ini beberapa langkah penanganan konflik kepentingan jadi ketika kita sudah menyampaikan kemudian sudah diskusi maka ini beberapa alternatif yang bisa kita ambil dalam menangani situasi konflik kepentingan yang pertama adalah mencatat atau register aja sekedar tahu aja oh bahwa ini ada potensi konflik kepentingan oh yaudah nah strategi ini diambil untuk situasi konflik kepentingan yang tidak terlalu berdampak kepada pengambilan keputusan seperti yang tadi saya contohkan ketika saya hanya menyampaikan sosialisasi ke instansi asal saya maka tidak menjadi masalah ya sudah saya cukup mencatat cukup melaporkannya saja kemudian melarang atau membatasi nah contohnya saya tadi saya tidak dilibatkan atau saya tidak melibatkan diri pada pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penilaian atas instansi saya penetapan laporan atas laporan kreatifikasi yang disampaikan oleh rekan-rekan di instansi saya jadi disitu ada objektifitas yang tetap bisa terjaga kemudian merekrut ini adalah ketika ketika ada seseorang yang berada pada situasi konflik kepentingan tetapi tidak bisa melepaskan atau tidak bisa tidak bisa tidak dia harus yang mengambil keputusan sebelumnya saya sampaikan bahwa ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh strategi ini pendekatan melupakan pendekatan yang dilakukan oleh KPK-nya New South Wales di Australia jadi tidak serta-merta ini bisa kita implementasikan disini kita mengimplementasikan sesuai dengan kondisi dan juga aturan yang ada di kita nah kemudian yang tadi kembali ke yang tadi merekrut itu biasanya terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan dan dihadapkan pada situasi pencuran kepentingan tetap tetapi dia tidak bisa untuk dilepaskan dari pengambilan kebijakan itu misalnya orang itu memiliki keahlian yang khusus jadi tidak bisa orang lain nah ketika pada saat itu maka dia tetap harus mengambil kebijakan walaupun dia berada pada situasi konflik kepentingan tetapi harus ada orang lain yang bertugas menjadi asistensi menjalankan asistensi agar tidak tidak melenceng dari tujuan utama atas kebijakan tersebut kemudian memindahkan atau remove ini terjadi ketika misalnya saya saya ditugaskan biasanya di Direktur Ratifikasi itu sudah ada penanggung jawab masing-masing kementerian sebagai contoh saya misalnya saya dari BKN kemudian pada saat pembagian PIC masing-masing unit saya mendapatkan tugas untuk menangani laporan-laporan dari BKN padahal saya dari BKN nah itu kan akan berpotensi terjadinya seringkali konflik kepentingan itu kan sangat sering terjadi maka untuk mengatasinya adalah saya lebih baik saya dipindahkan saya tidak memegang instansi BKN lagi tetapi memindahkan saya memegang instansi yang lain kemudian yang selanjutnya adalah melepaskan atau ini terjadi ketika ternyata seorang yang berada pada situasi konflik kepentingan itu memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap kepentingan negara sehingga dia bisa melepaskan kepentingan pribadinya kemudian yang terakhir adalah mengundurkan diri kalau memang ternyata situasi kepentingan itu tidak bisa dia hindari akhirnya yang paling tepat adalah mengundurkan diri nah jika konflik kepentingan itu terjadi maka yang pertama seseorang harus menyampaikannya kepada atasannya menyampaikan bahwa mohon maaf pak bu saya telah berada pada situasi konflik kepentingan pada saat mengambilan keputusan yang ini kemudian berdasarkan disklusur itu atasannya kemudian melakukan review kemudian disepakati atau diambil langkah-langkah manajemen yang perlu dilakukan untuk menjaga netralitas dan objektivitas atas kebijakan yang diambil nah setelah kita tadi berdiskusi tentang kreatifikasi benturan kepentingan sebenarnya dua hal itu adalah bermuara pada satu kata yaitu integritas maka menjadi sangat relevan sekali ketika acara pencanangan zona integritas di BKN ini mengambil tema terkait dengan gratifikasi dan juga benturan kepentingan kenapa karena gratifikasi dan benturan kepentingan itu yang paling tahu adalah diri kita sendiri dan Tuhan orang tidak akan pernah tahu ketika kita berada pada benturan kepentingan ketika kita menggratifikasi ketika kita tidak menceritakan tentang hal tersebut artinya yang paling tahu adalah kita dan yang paling tahu caranya untuk mengatasi permasalahan gratifikasi dan benturan kepentingan adalah integritas kita kita benar-benar mengandalkan integritas kita ya sebagaimana yang Bapak Ibu pasti sudah sangat paham bahwa integritas itu adalah kesatuan antara pikiran perasaan ucapan tindakan dengan hati nurani ketika kita menerima gratifikasi ketika kita berada pada situasi benturan kepentingan walaupun pikiran dan perasaan kita setelah ucapan kita mengatakan bahwasannya oh ini bukan gratifikasi kok oh ini bukan situasi benturan kepentingan kok tetapi hati nurani itu tidak akan pernah bisa mendustai apa yang terjadi sebenarnya hati nurani hati nurani hati nurani pasti akan mengatakan bahwasannya pasti ini ada sesuatu yang akan istilahnya tidak tenang dalam hati ketika kita melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dan itulah hati nurani kita integritas itu adalah kesatuan antara pikiran perasaan ucapan tindakan dengan hati nurani itulah kenapa tadi saya katakan bahwasannya gratifikasi pelaporan gratifikasi penahan benturan kepentingan sangat bergantung pada integritas kita semua sebagai pelakunya sebagai orang yang menerima gratifikasi sebagai orang yang mengalami proses benturan kepentingan nah kalau tadi di awal kita cerita tentang adanya sebuah keluarga yang tidak tidak patut dicontoh yaitu keluarganya Gayus Tambunan tetapi ternyata juga di Indonesia kita memiliki banyak geladan terkait dengan bagaimana bersikap menangani gratifikasi dan benturan kepentingan sebagai contoh adalah ini mungkin Bapak Ibu sudah paham semua ini adalah Kapolri mantan Kapolri Jenderal Hugeng di salah satu kisahnya disebutkan bahwasannya ketika dia mendapatkan penugasan ke luar Jawa ketika dia menempati rumahnya rumah dinasnya itu tiba-tiba ketika dia masuk sudah ada sebuah piano piano yang sangat langka nah ketika ditanya Pak Hugeng ini bertanya kepada keluarganya ini piano dari siapa ini keluarganya gak ada yang tahu kemudian ditanya ke rekan-rekannya juga gak ada yang ngaku nah kebetulan karena beliau ini adalah seorang yang berintegritas secara hati nurani pasti dia akan merasa merasa aneh merasa janggal siapa nih yang memberikan piano ini pasti orang-orang yang berkaitan dengan posisinya dia sebagai seorang pejabat kepolisian waktu itu nah kemudian dia memerintahkan keluarganya untuk mengeluarkan piano itu dari dari rumahnya sehingga rusak karena kehujanan dan juga karena kepanasan nah beberapa hal yang mungkin bisa kita petik dari sini adalah yang pertama bahwa seseorang itu ketika dia sudah integritasnya sudah terjaga dalam hatinya maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan perbuatan atau tindakan yang sangat baik yang dia pasti ditujukan untuk kebaikan dia dan juga kebaikan masyarakat sebagaimana contohnya General Hugeng dia pasti mengira bahwa tidak mungkin orang yang memberikan piano itu bukan merupakan orang yang punya kepentingan dengan posisinya dia saat itu sebagai pejabat kepolisian dan kemudian kisah hikmah yang lain yang mungkin atau pelajaran yang bisa kita tampil dari situ adalah seseorang itu memberikan gratifikasi itu sudah melihat profil dari si penerima gratifikasi sebagai contohnya tadi General Hugeng kenapa kok orang memberikan dia piano karena si pemberinya itu sudah melakukan profiling terhadap General Hugeng dan diketahui bahwa memang General Hugeng itu punya kebiasaan atau hobi bermain musik jadi kalau misalnya kita hobi bermain musik maka mungkin pemberian gratifikasinya terkait dengan hobi kita kita hobi bermain golf mungkin ya gratifikasinya juga terkait dengan hobi kita jadi orang sudah melakukan profiling kenapa mereka melakukan profiling ya karena mereka ingin agar pemberian yang mereka lakukan itu berkesan bagi penerimanya sehingga ketika dia memiliki kebutuhan atau keperluan dari orang yang dia beri gratifikasi tersebut orang atau pejabat yang diberi gratifikasi akan memberi bantuan terhadap dia kemudian kisah yang lain adalah ketika dia itu meminta jenderal hukum itu meminta istrinya untuk menutup toko bunga ketika dia itu diangkat sebagai kepala jawatan imigrasi jadi ketika ketika dia dipromosikan sebagai kepala jawatan imigrasi dia meminta agar istrinya yang waktu itu menjalankan usaha sebagai penjual bunga meminta agar ditutup istrinya kan pasti protes kenapa kok ditutup kemudian jenderal hukum mengatakan nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kita dan itu tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya ini adalah satu contoh bagaimana jenderal hukum bisa mengatasi potensi konflik kepentingan yang terjadi antara jabatan dia dengan kepentingan pribadinya dan kemudian ada contoh-contoh lain kemudian terkait integritas tadi saya ingin cerita bahwa ada sebuah penelitian yang mengatakan ada sebuah hewan atau binatang yang memiliki DNA yang memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan kita mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebatnya bahwa hewan itu adalah simpanse hewan itu secara DNA itu punya tingkat kemiripan 98% dengan manusia lalu yang 2% itu apa yang membedakan antara kita dengan simpanse yang membedakan bisa jadi itu adalah integritas kita karena simpanse sebagai seorang sebagai seekor binatang mereka tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk sedangkan kita diberikan akal diberikan hati nurani untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk artinya ketika kita tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk maka bisa jadi kita mungkin berada pada level yang yang sangat mengenaskan karena mungkin bisa jadi kita disamakan bisa disamakan dengan simpanse atau binatang yang lain nah kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan sebuah kisah sebagai penutup bahwa ketika kita mau mencoba untuk menerapkan sebuah upaya untuk memperbaiki memperbaiki diri memperbaiki memperbaiki lingkungan memperbaiki instansi kita maka kita harus mulai dari diri kita sendiri ketika kita berbicara tentang gratifikasi itu tidak boleh gratifikasi itu dilarang konflik kepentingan juga dilarang maka sebaiknya kita sarankan untuk mulai dari diri kita sendiri sebagai contoh adalah sebuah kisah yang sangat populer dari Mahatma Gandhi ketika didatangi oleh seorang ibu pada saat itu Mahatma Gandhi didatangi oleh seorang ibu dan juga seorang anaknya yang masih kecil si ibu ini mengeluhkan kepada Mahatma Gandhi karena Mahatma Gandhi kan seorang yang sangat bijak di India kemudian si ibu ini mengeluhkan Pak Mahatma anak saya ini memiliki satu kebiasaan yang sangat buruk yaitu sangat hobi makan gula maka nasihatilah anak ibu anak saya agar berhenti mengkonsumsi gula karena saya khawatir akan mempengaruhi atau berbahaya bagi kesehatannya kemudian ketika Mahatma Gandhi mendengar pernyataan itu dia bilang ke ibunya ibu tolong nanti kembali lagi ke sini dua minggu kemudian tidak ada nasihat apa-apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi kemudian sang-sang ibu pulang dua minggu kemudian datang lagi ke Pak Mahatma Gandhi kemudian Mahatma Gandhi membisikkan beberapa perkataan kepada sang anak kemudian kembali menyuruh sang ibu untuk pulang kemudian sang ibu dan anak pulang beberapa hari berikutnya sang ibu datang lagi ke Mahatma Gandhi kemudian bertanya Tuan Mahatma anak saya sudah berhenti untuk mengkonsumsi gula sebenarnya apa yang apa yang Anda sampaikan kepada anak saya hingga anak saya bisa berhenti makan gula kemudian Pak Mahatma itu menceritakan bahwa ibu ketahui lah bahwa pada saat ibu datang ke saya pertama kali itu saya juga masih suka makan gula kemudian saya minta ibu untuk datang lagi dua minggu kemudian sebagai waktu bagi saya untuk saya berhenti makan gula terlebih dahulu jadi dia mulai dari dirinya dia sendiri dia berjuang untuk menghentikan kebiasaannya makan gula baru dia berani memberikan nasihat kepada sang anak artinya nasihat yang diiringi dengan sebuah teladan itu akan menjadi sesuatu yang lebih berdampak positif kepada orang yang menerima nasihat tersebut artinya ketika kita mau untuk menggerakkan semangat budaya anti-gratifikasi maka kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan menolak pemberian gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan kita berlawanan dengan aturan kita dan juga jika memang tidak bisa untuk kita tolak maka marilah kita untuk melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut baik kepada UPG maupun kepada KPK demikian yang dapat kami sampaikan selanjutnya mungkin sesi tanya-jawab saya kembalikan ke moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Bapak Krishna Aditama baiklah para hadir yang berbahagia setelah tadi mendengarkan penyampaian materi oleh Pak Sugiyarto Ibu Astri dan juga Bapak Krishna kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya yaitu sesi tanggung jawab sebelum masuk sesi tanggung jawab diingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi form pada daftar hadir pada link yang telah dibagikan pada grup chat daftar hadir hanya diperuntukkan bagi peserta yang mendapatkan akses Zoom pada video konferensi hari ini baiklah kita masuk ke dalam sesi tanggung jawab tadi untuk terkait pertanyaan masalah tentang gratifikasi sebagian sudah dijawab oleh Bapak Sugiyarto tapi masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Bapak Sugiyarto mungkin dari Bapak Krishna dan Bu Astri bisa bantu untuk menjawab itu terkait dengan gratifikasi ada pertanyaan dari Bapak Herdin Sagala dan juga Bapak Budi dari Kanrek 3 karena ini pertanyaannya sama terkait pemberian pulsa kepada nomor HP aduan mungkin untuk Bapak Herdin dan juga Bapak Budi bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Narasumber ya selamat siang Bapak dan Ibu perkenalkan nama saya Dwi Sundari dari Kanrek 3 BKM Bandung kebetulan ada pengalaman beberapa kali ya saya menerima kiriman pulsa tanpa ada konfirmasi sebelumnya dari yang bersangkutan tiba-tiba pulsa tersebut langsung masuk ke handphone saya saya sampaikan bahwa mohon maaf kami tidak pelayanan kami gratis kami tidak boleh menerima apapun termasuk pemberian pulsa akhirnya pulsa tersebut saya kembalikan dengan cara saya membelikan lagi pulsa kepada yang bersangkutan kemudian bukti bukti pembelian pulsa pun saya screenshot kepada yang bersangkutan nah pertanyaan saya apakah pemberian dan pengembalian ini pun kami harus laporkan ke KPK demikian terima kasih terima kasih Ibu Dewi Sundari langsung dijawab atau bagaimana mekanismenya terkaitannya jawab boleh silahkan langsung dijawab oke terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sundari dari Kanrek 3 ya menyatakan punya pengalaman yang cukup unik ya ketika tiba-tiba ada durian runtuh dalam tanda kutip ada pulsa masuk ke ke nomor HP-nya dia ini nomor pribadi atau nomor instansi ya Bu biasanya kan soalnya instansi ada ada nomor khusus ya yang memang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan gitu kalau boleh tahu karena mungkin akan akan berbeda treatmentnya ya kebetulan yang masuk ini adalah ke nomor pribadi saya Pak oh gitu nomor pribadi ya oke dan pada saat itu sudah langsung dikembalikan ke si pengirimnya ya Bu sejumlah yang sama betul di hari yang sama di hari yang sama kirimannya ya terima kasih Bu pertama saya ucapkan apresiasi atas atas integritas yang Ibu ceritakan bahwa itu salah satu bentuk yang sangat-sangat baik ya ketika menerima sesuatu pemberian yang kita tidak yakin ini kehalalannya atau apakah ini boleh atau tidak maka sang Ibu berinisiatif untuk melakukan pengembalian pulsa tersebut kemudian pertanyaannya adalah apakah penerimaan itu dilaporkan kepada KPK maka kalau dari saya pribadi saya menyarankan untuk dilaporkan tetapi bukan sebagai laporan penerimaan tetapi sebagai laporan penolakan karena kan secara tidak langsung Ibu walaupun sudah menerima gratifikasi berupa pulsa tetapi kan telah mengembalikan lagi pulsa itu sebesar nominal pulsa yang Ibu terima jadi istilahnya seperti menolak ketika ada orang mau memberikan kemudian kita berikan kembali ke si pemberi itu maka itu bisa jadi laporan penolakan kemudian atas laporan penolakan ini apa yang akan dilakukan oleh KPK KPK akan meneliti kemudian menganalisis hasil akhirnya itu biasanya kalau laporan penolakan adalah berupa surat apresiasi dari kami kami mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Ibu Hudi Sundari dan manfaatnya apa bagi Ibu Hudi Sundari ketika melaporkan penolakan itu adalah untuk menghindari adanya fitnah yang mungkin bisa terjadi dari si pemberi gratifikasi itu bisa jadi walaupun sudah dikembalikan sudah ditolak si pemberi itu akan berbicara ke teman-temannya oh itu masih menerima kok saya masih mengirim pulsa dari orang lain saya masih mengirim pulsa ke Ibu itu walaupun dia bilang sudah tidak menerima takutnya ada persepsi yang beredar di masyarakat terkait dengan hal tersebut ketika tidak dilaporkan tetapi kalau sudah dilaporkan maka dengan bukti laporan tersebut kita bisa menjadi senjata bagi kita untuk melakukan penolakan-penolakan ketika di kemudian hari ada orang yang berusaha untuk memberikan kita lagi kita bisa sampaikan ke dia jangan ngasih-ngasih lagi soalnya kalau kamu ngasih saya justru akan laporkan ke KPK ini bentuk bentuk bukti laporan saya saya mendapat suatu apresiasi dari KPK misalnya seperti itu mungkin Mbak Maria dan Nastri ada yang mau ditambahkan setuju dengan Mas Krishna ya Bu ya jadi tadi sebaiknya dilaporkan saja tetapi dalam bentuk laporan penolakan begitu karena kan pada dasarnya ya tadi Ibu sudah menolak begitu nah nanti untuk laporan penolakan Mbak Ibu juga bisa melaporkannya melalui aplikasi gratifikasi online yang ada di handphone nanti kalau sudah di install ya berarti sudah ada di handphone Mbak Ibu masing-masing begitu nanti di situ ada pilihannya terkait laporan penerimaan atau laporan penolakan begitu nanti tinggal dipilih yang di laporan penolakan demikian izin Mbak MC dari Kandrek 3 ingin menyampaikan pertanyaan kembali ya silahkan baik disini ya dari izin Pak bertanya silahkan Pak untuk yang tadi Pak mengenai gratifikasi dalam definisinya kan baik dalam undang-undang tipikor maupun undang-undang gratifikasi sendiri itu ada frasa lainnya mohon dijelaskan mengenai frasa lainnya tersebut dan apakah mohon maaf kalau tabu atau tidak sopan pertanyaannya tapi di Kandrek Pak memang harus siap dengan pertanyaan ini apakah layanan sek itu masuk dalam gratifikasi masuk dalam definisi apa layanan lainnya tersebut atau fasilitas lainnya tersebut dan kalau saya baca Pak di berita di kasus yang sudah inkrah layanan sek ini tidak masuk dalam bentuk gratifikasi yang didakwakan gitu kenapa dan bagaimana itu sih Pak itu aja terima kasih izin ada satu pertanyaan kembali silakan Ibu izin Pak untuk menambahkannya kalau seandainya ada tamu yang membawa kita makanan membawakan makanan dan kalau dibesokan makanan itu akan basi tadi saya dengar tadi Pak Sugiyarto menyampaikan kalau makanan salurkan kepada yang membutuhkan kemana kami harus menyalurkan dan apakah ini harus kami laporkan juga kepada KPK terima kasih itu saja terima kasih pertanyaannya dari Bapak dan Ibu di Kanrek 3 BKN yang ada dua pertanyaan yang pertama terkait dengan sejauh mana sih definisi frasa lainnya dalam definisi undang-undang gratifikasi jadi frasa lainnya ini memang sangat luas Pak termasuk fasilitas-fasilitas lain baik itu fasilitas bisnis jadi fasilitas perjalanan dinas fasilitas wisata pokoknya semua kenikmatan-kenikmatan yang mungkin bisa diterima oleh pegawai negeri atau penjelenggara negara termasuk di dalamnya adalah fasilitas misalnya yang tadi Bapak tanyakan terkait dengan gratifikasi seks tersebut jika memang ada laporan terkait dengan gratifikasi seks tersebut maka secara definisi gratifikasi maka itu merupakan objek gratifikasi termasuk seks itu tetapi kenapa kok sampai sekarang tidak ada yang tuntutan gratifikasi terkait dengan hal tersebut karena memang pembuktiannya itu akan sangat susah Pak bagaimana kita membuktikan adanya gratifikasi seks itu akan sangat susah dan sampai sekarang pun sejauh ini tidak ada orang yang mengaku menerima gratifikasi seks untuk melaporkannya ke kami karena itu kan pertama pasti tabu itu kan pasti orang yang menerima gratifikasi seks tersebut akan apa ya justru dia akan berusaha untuk menutup-nutupinya karena kalau lapor ke kami kan berarti dia membuka dia mengakui bahwa dia menerima gratifikasi seks tersebut kemudian mungkin akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang lain misalnya terkait dengan berapa sih nilainya kita harus menghitung bagaimana caranya dan memang sampai sejauh ini kita belum punya pengalaman jadi kita belum bisa cerita banyak bagaimana cara kita kalau mengatasi laporan gratifikasi seks tersebut kalau laporan gratifikasi gratifikasi yang lain yang mungkin nilainya apa besar kita sudah beberapa kali sudah menerima misalnya ada laporan gratifikasi yang nilainya sampai 78 miliar kalau mungkin Bapak Ibu tahu mungkin ingat ya waktu Raja Salman datang ke sini tahun 2017 itu Raja Salman itu memberikan beberapa bingkisan atau cenderamata yang ditujukan kepada para pejabat di negara Indonesia termasuk ke Jokowi nah waktu itu Presiden kemudian Pak Jokowi melaporkannya kepada kita kita ternyata nilainya sampai 78 miliar jadi untuk mekanisme barang-barang yang sifatnya kasat mata itu kita sudah punya mekanismenya biasanya kita melibatkan penilai-penilai dari instansi pemerintah misalnya dari JKN atau penilai-penilai lain yang kita menurut kita memiliki kompetensi yang sangat memadai tetapi jika berupa gratifikasi seks itu kita belum punya pengalaman dan bayangan saya akan sangat susah untuk menentukan berapa nilainya dan bagaimana cara memprosesnya tetapi apabila memang ada laporan maka itu secara objek gratifikasi dia masuk Pak karena itu masuk ke frase fasilitas lainnya termasuk fasilitas lainnya jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu mendapat tawaran gratifikasi seks ya sebisanya untuk ditolak karena ini masuk ke definisi objek gratifikasi kemudian yang kedua terkait dengan tamu memberikan makanan disalurkan kemana ya betul pertanyaan dari Ibu di kanrek 3 bahwa ketika ada pemberian berupa makanan dari pihak yang kita layani atau pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan kita maka kita harus bahwa itu termasuk gratifikasi betul tetapi apakah harus disampaikan ke KPK jawabannya adalah tidak laporan makanan ini cukup berhenti sampai ke UPG dan kemudian KPK juga melihat adanya risiko bahwa kalau dilaporkan dulu itu akan cepat busuk keadaan luar dan lain sebagainya maka boleh langsung disalurkan kepada pihak yang membutuhkan jika siapa pihak yang membutuhkan itu jika bisa mencari mungkin panti asuhan panti sosial maka bisa disalurkan ke sana tetapi apabila memang susah repot bisa diserahkan kepada misalnya teman-teman di kantor mungkin ada OB Satpam mungkin teman-teman CS bisa disalurkan dulu ke sana ke mereka diberikan ke mereka kemudian tetap dilaporkan ke UPG disampaikan bahwa kami pernah menerima makanan tetapi kami sudah salurkan ke rekan-rekan CS ke rekan-rekan Satpam dan lain sebagainya seperti itu jadi supaya tidak mubasir karena kalau nunggu penetapan dulu lapor dulu nanti keburu busuk dan lain sebagainya akan menjadi mubasir kurang lebih seperti itu mungkin Mbak Maria ada yang perlu disampaikan yang perlu ditambahkan cukup cukup baik mungkin selanjutnya Ibu moderator terima kasih untuk Bapak Ibu dari Kanrek Bandung atas pertanyaannya selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rosmeriana dari Sekretariat Bapek mengenai gratifikasi dan juga benturan kepentingan kepada Ibu Rosmeriana dipersilahkan Halo Halo ya Ibu silahkan saya Ibu Rosmeriana Marpaung dari Sekret Bapek selama ini kan kita di Sekret Bapek itu sering mengadakan investigasi ke instansi terkait nah di saat itu kita sering menerima tapi tidak ada dampaknya adakah dampaknya kita menerima itu sementara tentang pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan instansi yang memberikan kepada kita nah kalau ada dampaknya kita memberikan misalnya kita sudah melaporkan kepada KPK tentang pemberian hadiah itu dari instansi nah kita berikan misalnya ke panti sosial apakah ada dampaknya kepada panti sosial itu yang menerima hadiah yang kita terima dari instansi itu sekian dan terima kasih mohon jawabannya Pak iya terima kasih Ibu Rosmeriana atas pertanyaannya jadi atas laporan kita itu dampaknya apa ya Bu kurang lebih seperti itu ya Bu jadi dampak dari laporan kita itu bisa dilihat dari beberapa sisi ya Bu yang pertama ketika laporan itu disampaikan ke kita dan kemudian ditetapkan sebagai milik negara maka itu akan diakui sebagai pendapatan negara bukan pajak artinya secara tidak langsung kita juga membantu penerimaan negara bagi pemerintah mekanismenya adalah ketika sesuatu laporan sudah dianalisis ditetapkan sebagai milik negara kemudian list barangnya itu akan kita sampaikan ke Direktura Jenderal Kekayaan Negara untuk dilelang nah dari dilelang itu maka akan menjadi pendapatan milik negara jadi secara tidak langsung laporan ratifikasi itu juga membantu penerimaan negara bukan pajak kemudian kalau pelaporannya itu tidak sampai ke KPK tetapi hanya berhenti di UPG misalnya makanan tadi disampaikan ke apa ke Pantiasuhan Pantijompo ya dampaknya secara tidak langsung kita membantu mereka dari sisi stakeholder kita ya kita kan bisa berbagi kita berbagi dengan orang lain dan kita dampak yang paling utama dari kita adalah memutus benturan kepentingan sebenarnya karena kita tidak punya hutang budi dengan orang lain kita tidak menikmati sesuatu yang menurut agama kita itu dilarang karena tadi kan sudah diputarkan video dari gratifikasi di sudut pandang agama artinya kan kita melepaskan diri dari sesuatu yang bukan hak kita dampaknya kurang lebih seperti itu kemudian ya 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 jadi kemudian dampak terhadap pekerjaan kita juga kita tentunya bisa bersikap lebih objektif ya karena kita tidak ada ikatan kepentingan apapun dengan pihak pemberi kurang lebih seperti itu dari sesi sangsi agamanya kita tidak ada ya Pak karena kita sudah berbagi kan betul terima kasih Pak atas jawabannya Pak ya sama-sama selamat siang Pak selamat siang baiklah terima kasih kepada Bu Rosmeriana untuk pertanyaannya selanjutnya ini masih terkait dengan aplikasi Goal pertanyaan dari Ibu Emel Maya Bari dari KANREK 12 dan juga Ibu Eva Fadela dari Direkturat Jabatan karena pertanyaannya ini serupa tentang mekanisme pelaporan atau prosedur pelaporan gratifikasi itu bagaimana karena masih banyak pegawai yang awam mengenai mekanisme pelaporannya apakah kalau misalnya dari UPG itu mereka harus melaporkan dulu ke KANREK baru ke UPG tingkat instansi BKN atau seperti apa baik untuk Ibu Emel dan Ibu Fadela mungkin bisa langsung dipersilakan menunjukkan pertanyaannya kepada narasumber terima kasih terima kasih untuk MC atas kesempatannya saya Emel dari KANREK 12 BKN pekan baru mungkin yang ingin saya tanyakan terkait teknis pelaporan karena saya pikir juga dari peserta yang lain juga masih banyak yang menanyakan terkait teknis pelaporan kebetulan untuk di KANREK 12 kami sudah memiliki UPG UPG di KANREK sementara kalau kita lihat tadi di paparan untuk alurnya 10 hari itu adalah pelaporan dari yang bersangkutan kemudian 10 hari itu penelahan di UPG kemudian dilaporkan ke KPK nah untuk unit atau kantor regional yang memiliki UPG alurnya seperti apa apakah dari UPG KANREK langsung ke gol KPK atau kami melalui UPG BKN baru dilaporkan ke KPK mungkin itu saja terima kasih baik terima kasih Ibu Emil mungkin untuk pertanyaan ini saya serahkan ke Mbak Maria dan Ahtri yang paling paham silahkan Mbak baik terima kasih Mas Kris jadi untuk laporannya kalau misalnya ini berarti saya melihatnya begini ya Bu kalau di BKN itu ada UPG dari pusat UPG pusat BKN dan ada UPG di bawahnya unit-unit begitu ya Bu ijin iya betul ya oke baik berarti begini Bu kalau untuk ada nanti pelapor yang melaporkan ke UPG unit itu berarti nanti maksimalnya itu jangan 10 hari kerja begitu karena apa karena nanti UPG unit harus meneruskannya ke UPG pusat dulu BKN baru yang nanti UPG pusat BKN itu yang meneru meneru kembali dan meneruskan ke KPK begitu kalau di aplikasi nanti saya minta izin untuk Ibu Vivi untuk lebih menjelaskan ya Bu ya karena ini lebih teknis yang di dalam internalnya begitu Ibu Vivi ini kan UPG pusat yang di BKN begitu nanti bisa bantu untuk bagaimana mekanismenya terhadap yang kalau misalnya ada laporan-laporan dari UPG unit kerja tapi yang pasti kalau misalnya nanti UPG unit kerja apakah bisa memiliki aplikasi goal instansi sendiri bisa tetapi nanti posisinya tetap bukan goal instansi pusat tetapi goal instansi unit kerja dan mekanismenya itu berbeda kalau goal instansi yang unit kerja dia tidak bisa mengirimkan data ke KPK yang bisa mengirimkan data ke KPK itu hanya UPG pusat begitu itu kalau dari sisi UPG nah kalau untuk pelapor individunya bagaimana untuk pelapor individunya bagaimana saya menyarankan seperti ini untuk memudahkan tadi saya sudah sempat sampaikan terkait aplikasi gratifikasi online yang individu yang didownload ke smartphone bapak ibu nanti arahkan untuk pelapor baik yang di unit kerja ataupun yang di pusat itu lapornya melalui goal individu yang di handphone yang didownload di playstore ataupun appstore tadi kemudian nanti ada pilihan disitu ditembuskan UPG jadi kan kalau untuk versi pelaporan itu ada dua bapak ibu itu yang pribadi rahasia kalau laporannya pribadi rahasia pribadi dan rahasia itu laporannya langsung dikirimkan ke KPK tanpa melalui UPG tetapi jika pelapor itu menentukan oh ini laporannya tidak rahasia kok UPG boleh tahu akhirnya ditembuskan kepada UPG itu laporannya nanti akan masuk ke UPG UPG akan bantu verifikasi kemudian seperti tadi ya kalau misalnya ke unit kerja berarti masuk ke unit kerja verifikasi nanti kemudian diverifikasi ulang oleh yang pusat dan baru dikirimkan oleh yang pusat begitu Ibu Vivi boleh dijelaskan sedikit Bu Vivi saya pakai ID mana karena oh siap Bu Vivi sinyalnya jelek tadi di laptop saya ini kalau kami juga sebenarnya hampir sama kayak yang Mbak Asri jelasin jadi nanti misalnya ada pelapor yang melapor itu biasanya ke UPG nah UPG ini ada di inspektorat nah itu bisa menemui saya Vivi ada Mbak Arnis ada Mbak Ari gitu sama Mbak Fitri di Wijayanti tapi lagi cuti melahirkan nah kebetulan juga nanti saya kalau bulan depan cuti melahirkan juga jadi bisa kamu dengan Mbak Arnis Fitri di Wijayanti dan Mbak Ari nah itu nanti pelapor itu kalau misalnya belum ada formulirnya bisa ngambil ke inspektorat formulirnya yang dari KPK formulir gratifikasinya nanti diisi dan misalnya ada kendala dalam pengisian formulir bisa diisi di inspektorat ini juga boleh gitu nanti setelah udah diisi barangnya sudah diberikan ke kami nanti kami kasih tanda terima ke pelapor gitu kan tanda terima dari kami nah nanti kami teruskan ke pihak KPK dan biasanya kalau sekarang per 2020 ini pelaporannya sudah melalui goal semua jadi saya input dulu ke goal kayak gitu ya nanti dari KPK misalnya ada konfirmasi nah itu menurut saya perlu lebih dahulu oke baik terima kasih masih lagi ke pelapor mohon izin mungkin pertanyaan tadi terkait saya tadi hampir sama ya saya Fadila Eva tadi yang disebut sama kanrek 3BKN tadi hampir sama ya ini saja mungkin ingin kami sampaikan disini apakah yang ketika pelapor ini menyampaikan ke UPG maupun lewat aplikasi KPK itu akan dijamin ya dijamin kerahasiannya sehingga kami pun juga kan kadang-kadang yang melaporkan ini ada sos juga ya apakah nanti apa bisa kemudian yang yang lain juga apakah bisa berdampak juga dengan pihak yang pemberi tadi itu apakah bisa ditelusun terus bagaimana dampak kelanjutannya baik terima kasih Ibu Eva saya bantu jawab ya Bu ya kalau tadi kan terkait keraguan-raguan ya Bu ya kalau misalnya kerahasiaan pelapor ini dijaga atau tidak begitu nah kami memberikan dua pilihan Ibu dalam pelaporan itu pelaporan yang langsung ke KPK dan pelaporan yang melalui UPG gitu nah nanti pelapor yang harus melihat sendiri nih self-assessment sendiri saya mau lapornya langsung atau ke UPG terserah kalau misalnya pelapor itu lebih nyaman melalui UPG lapornya maka silahkan melaporkan lewat UPG tidak masalah tetapi kalau misalnya pelapor itu mengalami ada yang takut kalau misalnya informasinya bocor kalau misalnya UPG bisa langsung ke KPK jadi lapor langsung tadi kalau misalnya di aplikasi kan ada pilihan dua Ibu pribadi dan rahasia dan ditembuskan ke UPG kalau misalnya memang ingin dirahasiakan hanya KPK yang tahu nanti dipilih yang pribadi dan rahasia begitu kalau misalnya UPG lebih nyaman di UPG lebih UPG supaya tahu komunikasinya lebih enak ke UPG begitu ditembuskan ke UPG kami juga ada lapor gitu jadi dia ini waktu awal-awal melaporkan itu selalu jenisnya adalah pribadi dan rahasia itu seterus terus sampai berapa pokoknya awal-awal sampai setengah tahun itu tuh pribadi dan rahasia terus semuanya begitu jadi langsung ditembuskan nggak ditembuskan ke UPG langsung laporannya masuk ke kami kemudian setelah itu dia melihat nih wah ternyata lapor gratifikasi itu nggak berdampak negatif saya juga nggak nggak di apa ya kan ada ketakutan kalau misalnya nanti ketahuan ketahuan lapor gratifikasi entah itu dimutasi entah dikucilkan begitu kan ada ya ketakutan-ketakutan seperti itu nah si pelapor ini melihat bahwa yang tadi itu dampak negatifnya tidak ada akhirnya dia kemudian mulai mulai sebagian dari pelaporan gratifikasinya itu ditembuskan ke UPG begitu tapi tetap ada yang masih pribadi dan rahasia jadi nanti bisa dua-duanya terserah nanti pelapornya lebih nyaman yang mana begitu tapi yang jelas baik UPG ataupun KPK itu kami di aturannya juga ada kalau di aturan KPK kan memang diperkom itu dijamin kerahasiaan pelapornya di UPG pun demikian di aturan internal terkait pengendalian gratifikasi pun juga ada yang menjamin kerahasiaan pelapor begitu jadi pasti kami menjamin kerahasiaan pelapor itu begitu halo ini Ibu Eva terima kasih Mbak Astri ya jadi pada intinya kami harus sampaikan bahwa laporan yang sampai ke kami itu akan kami jaga kerahasiaannya karena ini karena ini kan bagian dari integritas bagian dari integritas yang disampaikan oleh para pelapor sehingga kami akan menghargainya sebagai imbal baliknya kami akan menjaga kerahasiaan dari si pelapor tersebut kemudian tadi ada pertanyaan juga bagaimana dengan kepemberi apakah nanti bisa dikonfirmasi atau tidak kami akan melihat dulu kira-kira pemberian atau pelaporannya gratifikasi itu seperti apa sih sebesar apa sih jika memang pelaporannya tidak terlalu besar kemudian informasi yang disampaikan kepada kami juga lengkap kemudian ketika kita misalnya mau masuk sampai ke pemberi justru membahayakan dari pelapornya maka kami tidak akan masuk sampai ke pemberinya tidak akan kami konfirmasi ke pemberinya tetapi jika memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus misalnya bisa jadi kami sampai ke pemberi sekedar buat konfirmasi maupun klarifikasi tetapi pada prinsipnya ketika kami sampai ke pemberi pun maka kerahasiaan dan kenyamanan dari pelapor tetap akan menjadi pertimbangan kami yang utama jadi untuk pelaporan gratifikasi tidak perlu khawatir berkait dengan mungkin Bapak Ibu ada yang khawatir takutnya nanti saya lapor teman saya yang lain yang sama-sama menerima tidak lapor nanti bagaimana saya di kucilkan dan lain sebagainya sangat wajar kalau Bapak Ibu mengalami ketakutan dan kekhawatiran seperti itu tapi mungkin saya bawakan satu contoh mungkin Bapak Ibu pernah ingat bahwa KPK pernah memberikan penghargaan kepada pelapor gratifikasi terbanyak seorang penghulu dari daerah Jawa Tengah Kelaten kalau tidak salah namanya Mas Bakri Mas Bakri ini rajin sekali lapor gratifikasi kepada kami awalnya mereka juga takut-takut seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Astri tapi ketika kita lakukan pendekatan kepada atasan Mas Bakri kemudian kepada instansi tersebut kita bisa meyakinkan bahwa pelaporan gratifikasi ini bukan merupakan sebuah kesalahan sehingga justru malah perlu kita kasih apresiasi itu artinya ketika kita mau melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin berdampak pada terbukanya identitasi pelapor kita juga akan melakukan langkah-langkah yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi kepada si pelapor tersebut dan pasti kita akan tetap komunikasikan dengan si pelapor apakah pelapor nyaman kalau identitasnya dibuka dan lain sebagainya pasti akan kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada si pelapor jadi Bapak Ibu yang menerima gratifikasi tidak perlu takut tidak perlu khawatir bahwa lapor gratifikasi justru akan berdampak buruk bagi Bapak Ibu sekalian kurang lebih seperti itu tambahan dari saya saya kembalikan ke moderator itulah tadi penjelasan dari Narasumber mengenai pertanyaan dari Ibu Emel Maya Bari dan juga Ibu Eva Kadella selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya itu dengan benturan kepentingan dari Ibu Arnis selanjutnya pada Ibu Arnis silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas latinya begini Pak Krishna terkait benturan kepentingan dan gratifikasi ini kan bentuk dari kesadaran diri dari si ASN tersebut atau penelenggara negara tersebut lah kalau itu bentuknya kayak modelnya skupnya di instansi di instansi itu contohnya kalau benturan kepentingan kan ada tim benturan kepentingan kalau gravitifikasi memang ada UPG dan UPG ini kan bentuknya nanti kalau laporan perasaan gratifikasi itu kan bentuknya suatu dari hasil dari yang KPK lah yang pertanyaan saya terkait benturan KPK benturan kepentingan ini apakah dari Pak Krishna bisa kasih masukan ke kita karena sejujurnya kami dari tim benturan kepentingan ini juga bingung ini model laporan pelaksanaannya apa ya terus bentuk evaluasinya dari tim itu apa itu yang mau saya tanyakan terima kasih mungkin bisa kasih masukan ke kami terima kasih Ibu Arnis mungkin saya jawab dari beberapa pengalaman saya sebelum saya di KPK saya juga beberapa kali menangani atau terlibat dalam tim benturan kepentingan waktu itu kita juga bingung kira-kira kalau benturan kepentingan outputnya apa berbeda dengan gratifikasi pasti outputnya adalah hanya sekedar laporan itu ada laporan kalau benturan kepentingan waktu itu kami laporannya itu hanya upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan jadi fungsi utama dari tim pengendalian benturan kepentingan atau pengendalian benturan kepentingan itu adalah ada beberapa yang pertama melakukan sosialisasi kepada para pegawai agar para pegawai paham bahwasannya benturan kepentingan itu sesuatu yang sangat berbahaya jika tidak tertangani dengan baik kemudian kita juga menyampaikan ada mekanisme kita menentukan mekanisme bagaimana caranya pegawai harus melakukan penanganan atas benturan kepentingan yang dia alami sebagai contoh ketika ketika itu kami membuat semacam SOP atau panduan penanganan benturan kepentingan yang kita bergiblat kepada Permenpan RP nomor 37 tahun 2012 disitu disebutkan bagaimana caranya apa yang harus kita lakukan ketika mengalami benturan kepentingan termasuk misalnya ketika seorang pegawai dihadapkan pada sebuah situasi benturan kepentingan biasanya kita menyediakan ada satu form khusus untuk sebagai bentuk dari self-assessment apakah memang pada saat itu kita mengalami benturan kepentingan yang kemudian seberapa dampaknya jadi memang agak susah dibandingkan jika disamakan dengan laporan gratifikasi dengan pengendalian gratifikasi karena pengendalian gratifikasi outputnya kelihatan jelas tetapi kalau benturan kepentingan menurut saya pribadi yang paling penting untuk dilaksanakan adalah kita menjalankan fungsi utama kita dalam melakukan pengendalian benturan kepentingan itu yaitu melakukan sosialisasi penyusunan kebijakan dan juga jika memungkinkan melakukan evaluasi dan monitoring bentuk 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 evaluasi dan monitoring bisa misalnya kita melakukan inspeksi atau kemudian bisa melakukan survei seperti yang dilakukan oleh KPK ada survei persepsi integritas mungkin teman-teman BKN ada yang pernah menjadi respondennya di dalam survei itu juga kita menanyakan terkait dengan implementasi benturan kepentingan seperti apa penanganannya di masing-masing instansi itu nah dari questionnaire itu bisa kita jadikan sebagai titik tolak bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan mekanisme dan prosedur penanganan benturan kepentingan jadi memang laporannya pasti sangat berbeda dengan gratifikasi karena gratifikasi kan sangat insidental ya kalau benturan kepentingan menurut saya laporannya laporan kegiatannya itu harus holistik dan menyeluruh antara tugas-tugas yang dilakukan ketika dari mulai sosialisasi kemudian penyusunan kebijakan dan sampai dengan evaluasi mungkin kurang lebih seperti itu Bu Arnis terima kasih Pak baiklah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Krishna terkait dengan cara pelaporan pelaksanaan evaluasi dan penanganan dalam lingkung instansi selanjutnya ini mungkin akan menjadi dua pertanyaan terakhir pada sesi pertanyaan pada sesi tanya jawab pada hari ini yaitu pertanyaan dari Ibu Anjaswari Dewi terkait unit UPG yang menerima barang gratifikasi kepada Ibu Anjaswari Dewi kami persilahkan ya baik terima kasih atas waktunya kami sudah di kantor regional satu kami sudah mempunyai UPG unit UPG sudah setahun yang lalu kita mempunyai unit UPG nah kemudian memang ada beberapa teman-teman yang diantaranya menerima barang-barang gratifikasi kemudian barang-barang gratifikasi itu diserahkan kepada UPG kita sudah mempunyai lemari untuk penyimpanan barang-barang gratifikasi nah untuk selanjutnya apakah barang-barang gratifikasi itu kami sampaikan kepada KPK dalam bentuk cukup laporan saja atau apakah barang-barang itu bisa kita lelang atau barang-barang itu kita kirimkan ke KPK diantaranya banyak berupa kain-kain batik dan juga ada juga yang berupa arloji dan sebagainya terima kasih matur itu saja baik terima kasih Bu Anjas dari Kanrek 1 ya Bu nanti mungkin saya coba jelaskan segelas nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Maria dan Nastri jadi terkait dengan barang-barang yang diterima oleh UPG yang pertama itu harus dilihat dulu status penetapan dari barang itu Apakah barang itu ditetapkan sebagai milik pribadi milik instansi atau milik negara kalau barang itu ditetapkan sebagai milik pribadi artinya pelaporan gratifikasi itu setelah diteliti baik oleh UPG maupun oleh KPK ditetapkan bahwa ini tidak memenuhi unsur sehingga bisa dimiliki oleh pribadi maka barang itu dikembalikan kepada pelapornya karena itu merupakan hak dari si pelapor kemudian ketika ditetapkan bahwa barang itu ditetapkan sebagai milik instansi sebagai contoh mungkin yang paling gampang adalah biasanya pelaporan gratifikasi berupa pelakat ketika kita seminar biasanya dapat pelakat maka itu menjadi kewenangan penuh dari instansi untuk mengelolanya mungkin mau dijadikan pajangan atau dijadikan sebagai ornamen-ornamen pengias mesi kerja dan lain sebagainya itu merupakan kewenangan dari instansi kemudian tetapi apabila barang itu merupakan barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara maka UPG itu harus menyerahkan barangnya kepada KPK jadi UPG tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang karena yang akan melaksanakan lelang adalah DCKN jadi dari KPK itu nanti akan dikumpulkan dulu diakumulasikan kemudian disampaikan kepada DCKN untuk dilelang jadi kurang lebih seperti itu mungkin Mbak Astri ada yang mau ditambahkan baik jadi betul yang seperti yang disampaikan Mas Krishna tadi jadi kalau misalnya nanti ada pelapor yang melaporkan dan menyerahkan barang gratifikasi langsung ke UPG kontrak 1 ya tadi nah itu yang perlu dilakukan adalah pertama ketika menerima barang pastikan nanti kan ibu juga mengeluarkan tanda terima barang kemudian yang kedua laporannya itu pastikan sampai juga disampaikan ke UPG pusat nanti kan ibu juga ibu di UPG kontrak 1 melakukan verifikasi verifikasi laporan tersebut kemudian nanti disampaikan kepada UPG pusat atau di inspektorat tadi kemudian nanti inspektorat juga akan melihat apakah laporan tersebut perlu sampai ke KPK atau tidak gitu nanti dari hasil dari verifikasi baik ibu melakukan verifikasi ataupun inspektorat melakukan verifikasi dan KPK juga melakukan analisis nanti akan dikeluarkan yang namanya surat penetapan atau SK penetapan ataupun surat apresiasi kalau surat penetapan berarti nanti barang tersebut ditetapkan menjadi milik negara kalau misalnya barang tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi milik instansi atau menjadi milik pelapor seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Krishna nanti akan dikeluarkan surat apresiasi dan biasanya di surat apresiasi itu juga sudah kami berikan rekomendasi misalnya di surat apresiasi tersebut dikatakan bahwa barang tersebut misalnya pelakat pelakat tersebut dikelola oleh instansi nanti akan kami berikan rekomendasi dikelola instansi sebagai bahan apa barang pajangan atau misalnya nanti ada ibu menerima lapor menerima buku kemudian dilaporkan buku bacaan begitu nanti biasanya kami akan rekomendasikan adalah dikelola oleh instansi untuk ditempatkan di perpustakaan seperti itu jadi nanti sudah ada rekomendasi yang kami berikan begitu baik terima kasih terima kasih mbak selanjutnya satu lagi apabila ada instansi yang meskipun kita sudah ketika mereka memberi sesuatu ke kita kita juga menyampaikan ke UPG untuk dipasang tapi masih saja memberi apakah itu ada ada teguran untuk instansi atau ada sanksi untuk instansi yang meskipun kita sebenarnya sudah menolak dan sudah kita masukkan ke lemari tapi masih ada yang memberi terima kasih baik terima kasih bu jadi biasanya kami kalau misalnya perlakuan seperti itu ya bu instansi-instansi yang beberapa yang sudah melakukan kegratifikasi juga itu kalau ingin mengedukasi juga mengedukasi pemberi supaya dia stop memberikan itu biasanya barang tersebut dikembalikan kepada pemberi begitu jadi nanti lapor itu langsung mengembalikan kenapa dikembalikan itu adalah sebagai bentuk edukasi bahwa memang di BKN sudah ada aturan terkait pengendalian kreatifikasi dan itu pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban pegawai BKN itu dilarang begitu dulu pernah ada yang memberikan itu gula gula satu ton begitu jadi banyak ya nah itu sama penerimanya itu instansi mana saya lupa begitu ya Bu tapi yang jelas gula itu dikembalikan kepada pemberi begitu untuk edukasinya terima kasih terima kasih baiklah terima kasih untuk Ibu Anjaswari atas pertanyaannya dan juga Pak Krishna juga Bu Astri untuk penjelasannya terkait dengan barang gratifikasi mungkin ini berkaitan juga dengan pertanyaan terakhir dari Bapak Rusmin dari Kandrek 1 Yogyakarta mungkin bisa langsung dijawab Bapak Rusmin itu bertanya tentang bagaimana untuk proses lelang barang-barang yang sudah dilaporkan sebagai barang gratifikasi proses lelangnya ya terima kasih Mbak Zafri ya terkait dengan proses lelang itu kita mengikuti prosedur lelang yang berada di DCKN biasanya itu lelangnya itu akan diumumkan dan ya seperti lelang biasa gitu jika memang ada Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti lelang bisa mengikuti prosedur lelang tersebut sesuai dengan kriteria yang diberlakukan di DCKN sebagai contoh ketika beberapa bulan yang lalu biasanya sih periodik mungkin nanti Mbak Astri bisa menambahkan biasanya periodik mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan sekali akan ada berita bahwa akan ada lelang barang-barang gratifikasi kemudian pada saat lelang itu ketika kita mau mengikuti lelang kita login ke aplikasi lelangnya DCKN kemudian kita bisa langsung menawar ada beberapa tentu ada beberapa metode lelang ya ada yang tertutup ada yang terbuka misalnya saya cerita yang tertutup misalnya ketika lelang tertutup itu ketika kita login kita pilih barang kita langsung melakukan penawaran atas barang yang kita pilih gitu biasanya disitu juga sudah ada perkiraan harganya perkiraan harganya dan berapa biaya jaminan yang harus disertakan oleh si peserta lelang ketika kita menang maka kita tinggal menambah kekurangannya ketika kita kalah maka biaya jaminan itu akan kembali ke kita jadi sama seperti lelang seperti biasa biasanya DCKN pakainya sistem yang lelang online gitu lelang.go.id kalau gak salah ininya jadi sangat mudah walaupun mungkin Bapak Ibu di Jogja tetapi walaupun lelangnya di Jakarta masih bisa mengikuti prosur lelang tersebut gitu biasanya diumumkan di website-nya DCKN dckn.commentu.go.id mungkin Mbak Astri bisa menambahkan iya begitu jadi kalau misalnya nanti untuk memang terkait lelang itu kewenangan penuh DCKN begitu ya Bu ya bukan dari KPK lagi jadi nanti ketika barang sudah disampaikan ke KPK kemudian nanti KPK kan akan meneruskan ke DCKN kemudian nanti DCKN tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Mas Krisna secara periodik itu akan melelangnya untuk harganya pun itu juga penilaiannya penilaian dari DCKN begitu untuk appraisalnya jadi kan biasa kalau untuk lelang kan gak langsung dibuka harganya buka bebas begitu ya Bu tapi ada minimal harganya berapa begitu nah itu semuanya adalah kewenangan dari DCKN gitu mungkin sedikit mau menambahkan bahwa biasanya pengalaman kita itu appraisal dari DCKN itu lumayan murah gitu untuk ukuran barang yang akan dilelang itu saya punya pengalaman ketika saya pernah melaporkan laporan gratifikasi gitu kemudian ditetapkan sebagai milik negara tetapi saya berminat untuk memiliki laporan gratifikasi tersebut kemudian karena saya pengen memiliki itu maka harus mengganti sebesar nilai appraisal yang dilakukan oleh DCKN nah kebetulan nilainya tidak terlalu tinggi jadi ketika keluar nilai penilaiannya ya sudah saya ganti saja dan ini berlaku juga ketika lelang itu biasanya nilai yang ditawarkan nilai pembukaan harganya itu juga tidak terlalu mahal jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat memiliki barang-barang gratifikasi itu bisa mengikuti lelang ini biasanya juga bisa mendapatkan barang dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang lebih bagus demikian dari saya mungkin sebelum ditutup nanti materi akan kami sampaikan akan kami bagikan ke teman-teman BKN termasuk video-video yang tadi kami putarkan jadi mungkin video itu bisa diputar juga sebagai media sosialisasi di BKN entah mungkin ditaruh di website atau mungkin ditaruh di TV yang ada di lift biasanya mungkin ada di kantor itu atau di monitor dan lain sebagainya sebagai bentuk edukasi kita baik kepada sesama pegawai maupun kepada masyarakat saya kembalikan ke Mbak Syafri baik terima kasih untuk Bapak Krishna Adhitama dan juga Ibu Astri atas penjelasannya dan pertanyaan dari Bapak Rusmin Kandrek 1 Yogyakarta tadi menjadi pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab pada hari ini terakhir ada saran dari Pak Ketut Buwana dari Kandrek 10 Denpasar untuk pembuatan infografis mekanisme pelaporan gratifikasi ke UPG Kandrek dan UPG Pusat maupun yang langsung ke KPK sesuai dengan SOP yang berlaku terima kasih kepada Pak Ketut Buwana atas sarannya Halo Pak Rusmin ada yang mau disampaikan ya tadi mengenai proses selangnya sementara kan ada dua pertanyaan yang pertama adalah di dalam papanan tadi kan sudah disampaikan bahwa ada berangkat gratifikasi yang hanya disampai di tim UPG dan pusat dan juga ada yang harus sampai ke KPK nah itu yang saya tanyakan bagaimana menentukan kategori barang gratifikasi yang hanya sampai di UPG BKN Pusat dan juga yang sampai di KPK nah itu yang barangkali ada penjelasan dari Pak Krisna dan Bu Astri terima kasih terima kasih Pak Rusmin dari Kanrek 1 BKN Jogja jadi untuk membedakan mana barang yang sampai ke KPK mana yang berhenti sampai di UPG ya Pak jadi beberapa beberapa karakteristik laporan gratifikasi yang cuma berhenti di UPG yang pertama adalah makanan makanan dan minuman yang sudah busuk itu sampai di UPG saja tidak perlu sampai ke KPK kemudian yang kedua adalah barang gratifikasi yang sifatnya kedinasan sepanjang misalnya nih dapat honorarium narasumber kemudian lapor ke UPG dan setelah diteliti tidak melebihi standar biaya tidak melebihi atur tidak melanggar aturan dan lain sebagainya makanya itu juga sampai di UPG saja tidak perlu diteruskan ke KPK sebenarnya kita punya semacam form checklist untuk menganalisis mana laporan yang sampai ke UPG mana yang cukup sampai ke KPK jadi form checklist itu bisa dijadikan pedoman bagi teman-teman UPG untuk menganalisis laporan gratifikasi yang masuk nanti akan kita sampaikan ke teman-teman BKN jadi dari situ bisa kita checklist ketika kita milih ada ada empat pertanyaan sebenarnya dari masing-masing pertanyaan masing-masing jawaban itu akan menentukan apakah ini sampai di UPG ataukah harus sampai ke KPK nanti kami akan sampaikan nanti apabila ada pertanyaan ataupun kurang jelas nanti bisa menghubungi kami atau bisa berkoordinasi juga dengan teman-teman UPG mungkin seperti itu Pak Rusmin mungkin Mbak Astri ada yang mau ditambahkan iya izin mas kalau misalnya nanti kan tadi seperti yang Ibu Vivi juga sudah sampaikan ya Pak Pak Rusmin bahwa di BKN tadi itu sudah menggunakan untuk 2020 sudah menggunakan aplikasi gratifikasi online nah untuk menentukan tadi apakah itu cuman cukup sampai di UPG ataupun sampai diteruskan ke KPK itu di dalam aplikasi sudah diberikan empat pertanyaan tadi betul yang sampai sudah dijelaskan Mas Krishna pertanyaan yang pertama adalah apakah gratifikasi tersebut termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu melihatnya kemana yang gratifikasi tidak wajib dilaporkan itu tadi melihatnya di negative list itu ada 17 ada 17 item yang sudah dijabarkan juga di Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2019 kemudian nanti akan berlanjut ke pertanyaan kedua apakah barang tersebut itu termasuk makanan atau minuman atau barang yang mudah busuk pertanyaan ketiga adalah apakah gratifikasi tersebut termasuk gratifikasi kedinasan kemudian yang keempat adalah apakah penerimaan gratifikasi tersebut melebihi batasan atau SBU yang sudah ditentukan begitu nanti ketika empat pertanyaan itu sudah dijawab atau bahkan mungkin tidak perlu empat-empatnya sudah dijawab itu nanti akan muncul langsung di aplikasi keterangannya apakah di situ dikelola instansi atau tidak perlu diproses atau dikirimkan ke KPK begitu terima kasih Mbak Astri selanjutnya kami serahkan kembali ke Mbak Syafri baiklah terima kasih untuk Bapak Krishna dan Jumbo Bu Astri untuk penyampaian materi hari ini dan juga penjelasannya pada sesi tanya-jawab maka untuk itu dicukupkan untuk sesi ketiga pada sosial dan sesi hari ini Bapak Ibu yang kami hormati dengan demikian berakhir sudah acara kita pada hari ini diingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi form daftar hadir pada link yang telah dibagikan pada group chat dan daftar hadir hanya diperuntukkan bagi peserta yang mendapatkan akses dalam pada video konferensi hari ini atas nama seluruh panitip penyelenggara kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya Safria Sabira undur diri selamat siang dan sampai jumpa kembali terima kasih teman-teman dari BKN mohon maaf apabila ada kekurangan apabila ada yang perlu dikomunikasikan kami siap untuk berkomunikasi bisa lewat handphone saya atau bisa lewat Mbak Astri nanti apabila ada pertanyaan lanjutan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian saya izin undur diri terima kasih mohon pamit Bapak Ibu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton